7 Pendekar Tian Sanjilid 14 Di lain pihak ketika Ie Lan Chu melayang lewat, kembali pedangnya menyambar pula, tapi sedikit menekuk pinggang Sin Leong Chu bisa berkelit cepat. Tiba-tiba Lan Chu membaliki pedangnya dengan tipu Sin Leong Tiao Bwe atau Naga Sakti memutar rekor, lagi-lagi ia menusuk ke belakang kepala musuh. Sin Leong Chu dapat menghindarkan diri pula, tahu-tahu kedua pedang Ie Lan Chu dan Bu Ging Ye Ao yang bisa bekerja. Sama telah menyerang datang lagi hingga Sin Leong Chu terdesak masuk ke parit. Tapi justru di dalam parit yang sempit inilah Sin Leong Chu telah mengunjuk gerak tubuhnya yang hebat dan aneh yang jarang diketemukan di dunia persilatan, yaitu ilmu pelajaran silap takmo yang sudah lenyap selama ratusan tahun itu, ia bisa berkelit dan berputar bebas di tempat sempit itu, meski kedua pedang anak darah itu terus menggempur hebat, namun masih tetap tak bisa mengenainya. Sebaliknya beberapa kali Sin Leong Chu bermaksud balas nerangsek melompat keluar parit juga tak berhasil. Ilmu pedang kedua gadis itu, yang seorang memperoleh ajaran asli dari Pek Hoat Moli dan yang lain mewariskan inti sari Tian San Kiam Hoat dari Hui Bing Sian Su, kecuali masih kurang ulet, dalam hal kebagusan ilmu pedang sudah tiada taranya, maka Sin Leong Chu hanya sanggup berkelit saja tak berdaya balas menggempur. Karena itu, mau tak mau ia harus berperasaan diringin juga, pikirnya, jika kedua darah ini saja aku tak sanggup menang, mana berani aku pergi menantang Pek Hoat Moli? Dalam pada itu serdadu musuh telah menggunakan kesempatan itu untuk menyerbu ke atas bukit hingga seorang dirili jiaksim rada repot membendung pasukan musuh. Melihat pemuda itu rada kelabakan, lekas Ging Ye Ao membalik tubuh dan membabat dua kali dengan cepat hingga dua serdadu musuh yang berani coba mendekat kena dilukai, sedang lijiaksim telah berhasil juga merampas sebatang tombak panjang untuk menusuk dan menghantam musuh. Tapi justru pada saat Bu Ging Ye Ao membalik tubuh melayani serdadu musuh tadi, cepat sekali Sin Leong Chu telah melompat ke atas parit, susul menyusul ia melontarkan pukulan lihai pula hingga membawa angin keras dan tak dapat ditahan oleh ia lancu seorang diri. Kembali pada Fo Jing Chu dan kawan-kawan yang terkurung di mercu kuno tadi, setelah lewat tengah malam. Dan pulih semangatnya segera didahului Ciok Tian Sing, mereka terus menerjang keluar. Karena pasukan Bu An itu berjaga secara bergiliran, maka keluarnya mereka segera diketahui dan beramai-ramai segera mereka dihujani anak panah hingga terpaksa terdesak mundur lagi. Tapi segera Fo Jing Chu memberi tanda pada Han Hirik, bersama-sama mereka lantas menanggalkan baju luar dan kain baju diputar naik turun cepat bagai dua perisai yang ampuh hingga anak panah musuh tergoncang pergi bertebaran. Berbareng itu Ciok To An Yeo lantas melayang maju sambil pedangnya menyambar cepat ke dalam pasukan musuh, maka terdengarlah suara jeritan ngeri yang ngeriuh, siapa yang berhadapan segera kena dibinasakannya. Namun pasukan musuh itu memangnya adalah pilihan, mereka tidak menjadi kacau, sementara itu beberapa jago bayangkara segera pun datang mencegat, dalam pertarungan sengit dan gaduh itu, para pahlawan berhasil merangsek mundur pasukan musuh, tapi masih tetap terkurung rapat tak dapat menerjang keluar. Tian Sing menjadi nekat akhirnya begitu telapak tangannya bekerja cepat, seorang jago bayangkara seketika kena dihantam menjelat, bila ia menjamret pula seorang serdadu musuh kena dipegangnya terus dibuat menyapu dan menghantam. Keruan saja serdadu musuh menjadi gugup. Sedang Fo Jing Chu dan Ciok To An Yeo dari kanan kiri segera juga menerjang maju hingga berhasil membobol suatu jalan darah. Ketika pertarungan memuncak sengitnya dengan suara teriakan gegap gempita, tiba-tiba Cok Chiaulem menerjang datang. Ciok To An Yeo menjadi gusar, kontan ia memapaki orang dengan sekali tusukan. Namun Cok Chiaulem dapat menangkisnya dalam sekejap saja kembali Ciok To An Yeo melontarkan tiga kali serangan hebat. Diam-diam Ciaulem terkejut dan heran, sungguh tak diduganya Ciam Hoat Nenek ini bisa begitu lihai. Lekas dengan gerakan Liao Kik Ciaupoh atau menekuk lutut menggeser. Langkah, cepat ia memutar ke belakang Ciok Tian Sing, sekali pedangnya menyambar, dengan tipu Giyok Licoan Ciam atau si gadis sayu menyusup jarum, mendadak ia menotok Hang Hu Hiat di pundak orang. Cuma Tian Sing sempat membungkuk ke depan terus memutar ke samping menyusul kedua kakinya beruntun melayang hendak menendang. Namun sekali serangan tak kena, secepat kilat Ciaulem sudah menyelinap lewat di samping Tian Sing, menyusul mendadak ia menyerang pula tapi giliran Hang Hu Hiat yang dia arah. Dengan sekuatnya Hang Hu Ing mengangkat tongkatnya menangkis, didahului suara terang yang keras, tahu-tahu ujung tongkatnya sudah tertabas sebagian, sebaliknya tangan Ciaulem pun terasa panas pedas. Hanya sekejap saja beruntun coh Ciaulem telah menyerang tiga lawan tangguh, Fo Jing Chu menjadi murka oleh lagak orang. Pantek dia saja bentaknya mendadak. Habis itu ia memutar pedangnya terus menubruk maju, segera Ciyok To An Yo dan Hon Hing ikut mengepung dari kedua sayap. Keruan Ciaulem terperanjat, lekas ia mundur. Dan karena serdadu Bo An harus melindungi pemimpin mereka terpaksa mereka pun ikut mundur ke belakang. Sebaliknya para pahlawan itu berpedoman tangkap penjahat harus pegang benggolannya dulu, maka mereka terus mengincar Ciaulem seorang saja hingga berhasil juga mereka membobol suatu jalan darah. Sembari bertempur Fo Jing Chu dan kawan-kawan berlari, ketika mendadak didengarnya pula di dekatnya ada suara teriakan orang bertempur. Waktu ia memandang, ubah-tiba terdengar orang berteriak nyaring memanggilnya, Fo Pepek, lekas kesini, lekas nyata suara itu dapat dikenali sebagai putri kesayangan sobat kentalnya, Bu Go An Ing, yaitu Bu Gin Yeow. Ketika ia menegasi pula, maka dapat dilihatnya Li Jiak Sem dan Ie Lan Chu juga berada di situ, ia menjadi girang bercampur terkejut, mati-matian ia coba menerjang ke sana. Dengan sendirinya Ciaulem tidak tinggal diam, segera ia memburu kembali buat mencegat, beberapa jago bayangkara cepat juga membanjir datang buat membantu. Dan karena itu, keadaan segera berubah menjadi ramai, Bu Ging Yeow bertiga terkurung di bukit itu oleh Sin Leong Chu dan Serda Do Bo An, kedudukan mereka sangat buruk. Dalam pertempuran sengit dan gaduh itu, tiba-tiba Hon Hing tak menghiraukan diri sendiri lagi, tongkat bajanya yang berujung kepala naga ia putar kencang hingga menerbitkan angin meneruduru, mati-matian ia cobar nerang sekcoh Ciaulem. Sejak Hon Hing menggabungkan diri dengan pasukan Li Lei Hing, oleh karena orang tua ini adalah bekas kawan pergerakan Li Tingkok, maka Li Lei Hing dan Li Jiaksim memandang orang sebagai angkatan tua dan sangat menghormat padanya. Bila Hon Hing ingat dirinya hampir tersesat ke jalan yang salah, ia menjadi malu dan berterima kasih pada kedua saudara Li itu. Kini melihat Li Jiaksim terjeblos dalam kepungan musuh, ia pikir Rusia sendiri sudah lanjut, ada lebih baik mati-matian mengadu jiwa dengan musuh dan betapapun juga Li Jiaksim harus ditolong keluar. Karena itulah tongkatnya ia putar begitu hebat, setiap ilmu tongkatnya Tian Leong Tiang Hoat adalah tipu serangan yang mematikan semua. Dua jago bayang kara mencoba maju hendak merintanginya, tapi sama sekali Hon Hing tak memikirkan diri sendiri, ia biarkan pundaknya kena dibacok orang sekali dan dadanya terkena sebuah panah, tapi begitu tongkatnya menotok, seorang bayang kara segera kena dirobohkan, menyusul sebelah tangannya menggablok, kembali batok kepala bayang kara yang lain pecah berantakan. Begitulah bagai banteng ketaton Hon Hing menerjang maju dengan bermandi darah. Chiao Lem menjadi gusar, segera ia pun maju memapak, pedang pusakannya menyambar gemerlapan hebat, namun sama sekali Hon Hing tak gentar, di tengah sinar pedang orang mendadak tongkatnya terus menyodok. Maka terdengarlah suara G merantang yang keras, tongkatnya terkurung menjadi beberapa bagian, iganya juga luka tergores pedang musuh. Sebaliknya Chiao Lem juga kena dihantam telapak tangannya sekali hingga menjerit kesakitan. Melihat Hon Hing begitu nekat, para pahlawan yang lain beramai-ramai menerjang maju juga mati-matian. Sementara itu sekali Chiao Lem menarik diri, secepat kitiran ia memutar pedangnya, dengan tipu mematikan dari Tian San Kiam Hoat mendadak ia membabat dari samping sambil membentak, kau cari mampus. Tak terduga, lagi-lagi Hon Hing sama sekali tak berkelit dan menghindarkan diri, bahkan ia malah memapak maju. Maka tanpa ampun lagi pedang Chiao Chiao Lem menembus masuk ke dada Hon Hing, sebaliknya kurungan tongkat Hon Hing juga kena memukul lambung Chiao Chiao Lem. Dengan cepat Chiao Lem masih sempat menjatuhkan diri terus menggelinding pergi. Di lain pihak darah segar bagai metu air mancur dari dada Hon Hing, orangnya pun menggeletak ke tanah. Lekas kalian pergi menolong Li Kong Chu lebih dulu teriak Hon Hing waktu Fo Jing Chu hendak membangunkannya. Habis itu, ia pun menghembuskan napas penghabisan. Tak tahan air metu Fo Jing Chu bercucuran, ia menjadi kalap, pedangnya diputar liha air luar biasa. Chiao Chiao Lem telah merasakan dua kali serangan Hon Hing tadi, tenaganya sudah banyak berkurang dan lagi mengatur pernapasannya, maka tak berani ia mencegat musuh pula. Karena itu, dengan cepat para pahlawan itu lantas bisa menerjang ke atas bukit di mana Bugin Ye Ao dan kawan-kawan terkepung. Melihat kedatangan musuh, Kontan Sin Leong Chu menyambut orang dengan sekali cengkeraman ke muka Fo Jing Chu. Namun gesit sekali Jing Chu menggeser. Pergi ke samping terus balas memotong dengan pedangnya, sedang ia lancudan. Bugin Ye Ao berbareng juga mengeroyok dari kanan-kiri, juga Chiao Kto An Yeo tak mau ketinggalan, dengan tipu engkik tiangkong atau burung elang menyerang di angkasa dengan kecepatan luar biasa. Ia melompat terus menikam dari atas, menyerang belakangan, tapi datangnya paling dulu. Waktu itu baru saja tubuh Sin Leong Chu hendak berputar, tiba-tiba ia menjerit keras, mendadak orangnya pun mencelat pergi bagai burung terbang cepatnya lewat di atas kepala Ia Lan Chu. Melihat musuh sudah lari, Jing Chu dan kawan-kawan tak mengejar dan menggabungkan diri dengan Li Jiak Sim, setelah nampak mereka bertiga tidak kurang suatu apapun, barulah merasa lega. Ilmu silat orang ini sungguh belum pernah kulihat selama hidup ini, kata Chiao Kto An Yeo kemudian menghela nafas atas kepandaian Sin Leong Chu. Pundanya tadi telah kena tersambar pedangku, tapi ia masih sanggup mencelat pergi, sungguh seorang lawan kuat luar biasa. Cuma sayang ia tersesat ke jalan yang salah. Diam-diam Tian Xing juga heran, meski ia sendiri belum memperoleh ajaran asli perguruannya, tapi melihat gerak tubuh Sin Leong Chu tadi ternyata sama sekali berlainan daripada apa yang dipelajarinya dari sang guru, semua orang juga tak tahu dari aliran manakah ilmu silatnya itu. Sementara itu Fo Jing Chu telah meletakkan mayat Hon Hing ke dalam parit dan menguburnya di situ. Dengan sangat hormat lalu Li Jiak Sim menjura tiga kali, kemudian tombak rampasannya tadi ia angkat terus mengajak pula mari, kita terjang keluar. Namun sebelum mereka bertindak, tiba-tiba terlihat pasukan musuh terbelah minggir ke samping, kembali ada seregu tentara musuh sedang mendatangi. Yang memimpin adalah seorang tua dengan jenggot dan alis putih bagai salju, tangannya membawa sepasang pedang, gerak tubuhnya gesit. Cepat, meski sengtian ting rapat mengintil di belakang, tapi selalu berada dalam jarak 7-8 langkah tertinggal. Keruan Jing Chu terkejut. Siapakah orang ini? Tampaknya ilmu silatnya masih di atas Chow Chiaulem, katanya heran. Dan belum lenyap suaranya, cepat sekali orang tua tadi sudah menerjang tiba sekali kedua pedangnya menggunting, seketika pedang Fo Jing Chu hampir terpental dari tangan. Namun Fo Jing Chu adalah tokoh terkemuka dari satu aliran tersendiri, ilmu pedangnya dengan sendirinya tidak semibarangan, dengan enteng ia mendorong gaya menggunting orang ke samping untuk melepaskan serangan lawan, menyusul itu cepat sekali ia pun balas menusuk. Kiranya orang tua ini adalah Cikal Bakal Tiang Pek Sanpei, Hang Lui Kiam Che Chin Kun. Setelah tiga gebrakan tadi, segera Fo Jing Chu merasa keuletan lawan hebat sekali, pikirannya tiba-tiba tergerak, mendadak ia menggunakan tipu ginghang sao liu atau menyapu dahan pohon menurut arah angin, dengan pedangnya ia menempel pedang kanan Che Chin Kun, berbareng itu lengan bajunya terus mengebas dengan ilmu silatnya yang tunggal liuhun hui siu atau awan meluncur lengan baju berterbangan, tahu-tahu pedang kiri Che Chin Kun kena di belitnya pula. Kesempatan baik itu telah digunakan Che Ok To An Yo buat menusuk ke muka musuh, namun masih bisa Che Chin Kun menekan pedangnya ke bawah sambil menunduk hingga tusukan Che Ok To An Yo dapat dilakannya, menyusul pedangnya segera ditarik kembali. Tak terduga ilmu pedang Che Ok To An Yo bisa luar biasa cepatnya, ia menusuk ke kanan dan ke kiri hingga Che Chin Kun dipaksa berputar menghindarkan diri, bila kemudian ia sempat mengangkat pedang buat menangkis, saat itu Che Ok To An Yo sudah melontarkan 7-8 serangan lebih dulu. Lekas dari sana Seng Tianting memburu datang buat membantu, tepat ia disambut sekali tusukan oleh Fo Jing Chu. Namun dengan tipu hing kekim nima atau belandar emas malang melintang, kedua pot lot bajanya lantas menangkis. Maka terdengarlah suaranya ring keras disertai letikan api, kedua pot lotnya tergoncang pergi, tapi orangnya sama sekali tak tergetar sedikitpun. Hebat, diam-diam Seng Tianting memuji atas keuletan lawan. Segera ia menggunakan tenaga dalam, pedangnya sedikit memutar terus, membabat lagi lambat-lambat, namun penuh tenaga. Maka terasalah oleh Seng Tianting suatu kekuatan maha besar menindih ke arahnya, tak sanggup lagi ia menancapkan kaki di tempatnya dan terpaksa melangkah mundur, tapi kedua pot lotnya masih terus melontarkan serangan, meski kalah, tapi tidak gugup. Di sebelah sana sesudah Cechin Kun bisa menenangkan diri, kedua pedangnya telah diputar pula begitu hebat hingga lapat-lapat membawa suara gemuruh, tipu serangannya juga berubah tak dapat diduga sebelumnya. Betapapun juga keuletan Cio Kto An Yo memang masih kalah setingkat, meski ilmu pedang Ngo Kim Kiam Hoat luar biasa cepatnya, namun seperti membentur tembok baja saja tak mampu menembus garis pertahanan lawan. Sebaliknya Cechin Kun harus menggunakan sepenuh tenaga barulah mampu menahan rangsekan Cio Kto An Yo. Keruan saja diam-diam ia terkejut dan heran pula, sungguh tak terduga olehnya sesudah kecundang oleh Leng Bwe Hong, kini bertebu pula dengan dua jago kelas wahid. Tak lama pula, berulang kali Cio Kto An Yo harus menghadapi serangan berbahaya musuh, ia insyaf bukan tandingan Cechin Kun, tapi saat itu Serda Duboan kembali merugung datang pula, malahan di antaranya ada banyak orang Uygor. Sementara itu Cio Ktian Sing, I El An Chu dan kawan-kawan masih terus mempertahankan diri di atas bukit tadi dengan mati-matian. Ketika melihat Cio Kto An Yo tercecar musuh, lekas Ging Yeo memutar pedangnya membantu, mendadak dengan tipu keji ajaran Pek Hoat Moli yang disebut Pengco Antusia atau Sungai Es Menuang Santar, dari atas segera ia menikam ke bawah sambil sedikit senjatanya ia sendai, maka tertampaklah sinar perak berbintik-bintik membawa hawa dingin menghambur musuh. Cepat juga Cechin Kun menangkis dengan kedua pedangnya, tapi karena itu ia pun terdesak kembali buat menjaga diri. Di lain pihak betapa cepat ilmu pedang Cio Kto An Yo, kesempatan itu telah digunakan untuk menusuh hingga secepat kilat pedangnya menyambar lewat di atas pundak Cechin Kun. Oleh karena serangan Bu Ging Yeo tadi, sekuat tenaga Cechin Kun menangkis, dan balikan pedangnya terus digunakannya untuk menyambuk senjata Cio Kto An Yo, hingga nyonya tua ini berganti kena didesak mundur. Dan begitulah terus menerus dan silih berganti Bu Ging Yeo dan Cio Kto An Yo nerangsek musuh hingga Cechin Kun terkurung di dalam sinar pedang mereka. Bercerita mengenai Leng Bwe Hong, Hui Angkin dan kawan-kawan. Setelah mereka turun gunung untuk mencari Ie Lan Chu, karena banyak rakyat penggembala yang mereka kenal, pada hari itu mereka mendapat tahu bahwa ada seorang gadis jelita sedang menuju ke Turfan. Waktu Mi Teka bertanya wajah si gadis itu, maka yakinlah mereka pasti Lan Chu adanya. Keruan yang paling girang rasanya adalah Tiohwa Ciaw, berulang kali ia mengucapkan terima kasih kepada Hui Angkin. Sudahlah, kini aku tak akan merintangi kau lagi, maka seharusnya kau banyak berterima kasih pada kau punya Leng Siok-Siok, demikian kata Hui Angkin menggoda. Maka tertawalah mereka beramai-ramai, segera mereka mempercepat perjalanan dan menuju ke arah Turfan. Tak lama kemudian, mereka pun mengalami serangan angin badai di gurun pasir itu. Hui Angkin dibesarkan di padang rumput, dengan sendirinya ia kenal lihainya angin itu. Ketika ia mencari tempat berlindung, tiba-tiba dilihatnya di tempat tak jauh dari tempatnya. Sekarang ada sebuah tenda besar. Cepat saja Hui Angkin membawa kawan-kawannya memasuki tenda itu. Di dalam tenda itu tersulut sebuah lilin. Besar, di atas tanah menggeletak seorang laki-laki setengah umur. Di sampingnya terdapat pula seorang laki-laki lain dan seorang perempuan. Setelah mengamat-amati mereka sejenak, tiba-tiba Hui Angkin berteriak, Hi, kalian berdua bukankah Malina dan Wahidi? Rupanya wanita itu tercengang sejurus, lalu ia pun berteriak, Hi, dan kau Hui Angkin bukan? Kenapakah sudah berubah begini? Girang bercampur terharu pertemuan di antara kawan lama, Mi Teka bertiga saling rangkul dan mengalirkan air mata. Tiba-tiba lelaki yang rebah di tanah itu mementang matanya dan dengan suara parau berkata, kau Hui Angkin yang telah datang? Hendaklah kau membalaskan sakit hatiku. Eh, astah, kau juga di sini seru Hui Angkin meloncat demi mengenali orang. Lekas Hui Angkin memanggil juga Leng Bwe Hong, katanya, inilah kedua saudara angkat Suhengmu Njo Huncong, dahulu mereka bertiga pernah bersama-sama melintasi gurun taklamakan dari utara ke selatan Sinkiang. Oh, kau ini kah Leng Bwe Hong, sute dari Njo Tai Hiap tanya Mohidi cepat. Ya sahut Bwe Hong mengangguk. Kalian dan Njo Suheng adalah saudara angkat, dengan sendirinya juga adalah saudaraku, habis berkata ia pun memberi hormat pada mereka. Lekas Moksidi membalas hormatnya, sedang astah tiba-tiba merontah hendak bangun sambil menahan tubuh dengan siku. Ya, lalu dengan suara terputus-putus ia berkata, Leng Leng Bwe Hong, Suh sudah lama aku ingin menjumpaimu. Dan barulah kini bisa berbertemu, tetapi sayang Suh sudah terlambat. Di di sini aku ada sebilah Pukiam. Pempemberian Suheng muda dahulu, dan kikini aku tak memerlukanlah lagi, bulehlah kau kau ambil buat. Buat membalaskan sakit batiku, selesai berkata, matanya membalik dan sejak itu mangkatlah Asta untuk selamanya. Kiranya Njo Huncong, Hui Angkin, Moksidi dan Asta dahulu adalah sahabat sehidup semati dalam perjuangan. Mohidi dan Asta adalah pahlawan perkasa terkenal di antara suku bangsa Kazak. Setelah Njo Huncong tewas dan Hui Angkin mengasingkan diri, lalu Mohidi dan Asta terlunta-lunta di padang rumput luas. Malina adalah seorang ngona penggembala dan teman bermain Mohidi sejak kecil, kemudian mereka pun menikah. Bersama Asta mereka bertiga selalu berada bersama, kisah tersebut bisa dibaca dalam Chao Guan Enghiong. Sungguh aku harus malu diri telah meninggalkan kalian selama tahun 2020-an tahun ini, demikian kata Hui Angkin kemudian sambil menahan air mata. Tapi dengan kembalimu ini sudah sangat membesarkan semangat kami, Hui Angkin, ujar Mohidi. Ya, berada bersama kawan-kawan banyak, segala penderitaan pasti akan sanggup menahan, kata Hui Angkin. Kini Asta telah meninggal, aku berjanji akan menginjak tanah di mana darahnya pernah menyiram untuk menuntut balas baginya. Sementara itu angin puyuh di luar kemah masih bertiup dengan kerasnya dengan suara berat. Kemudian Mohidi menceritakan awal kematian Asta itu. Hui Angkin, tentu kau masih ingat si Bing Lok, itu kepala suku tagar, bukan kata Mohidi. Dahulu karena Putri Nilan Siu Kiatia pernah memfitnah Njo Tai Hiap sebagai matumatimusuh, siapa duga dia sendirilah yang benar matumatimusuh. Paling akhir ini pemerintah Boanjing telah mengirim orang menghubunginya dan menyuruh menghasut suku bangsa di Sinki yang selatan agar menyerah pada pemerintah. Hal itu tadinya tak kami ketahui, ketika kami berkelana sampai di Padang Rumput Garsin di daerah selatan, kami masih tetap bertamu ke tempatnya. Kebetulan ia sedang kedatangan seorang utusan pemerintah Boanjing, utusan itu adalah seorang kakek yang jenggot dan alisnya sudah putih. Semua konon adalah cikal bakal apa yang disebut Tiang Pek Sanpei. Maka Bing Lok mengumpulkan para bawahannya yang meliputi tiga kepala suku dan dua belas pemimpin kelompok suku bangsa lainnya buat berunding. Tak terduga di antaranya ada tujuh pemimpin kelompok suku tidak sudi taklu pada musuh. Lebih-lebih Asta tak bisa menahan amarahnya dengan berani ia mendamprat Bing Lok, karena itu ada lagi dua kelompok suku lain yang meninggalkan Bing Lok. Segera sembilan kepala kelompok suku bangsa itu meninggalkan tempat berunding bersama orang-orang mereka. Asta masih berusaha hendak menginsyafkan Bing Lok, tapi dari malu mendadak Bing Lok menjadi murka dan Asta kena dibacok sekali olehnya. Kami berdua mati-matian menolongnya keluar dari tempat berbahaya itu, tapi karena kuatir menerbitkan amarah umum, rupanya Bing Lok tak berani juga mengejar kami. Dan setelah Asta dapat kami tolong keluar, tak terduga di sini telah bertemu serangan angin, sungguh tak nyana Asta yang gagah perwira dan banyak menghadapi pertempuran besar, tidak tewas di tangan musuh, tapi akhirnya malah tewas di tangan orang sendiri. Dengan mengheningkan cipta Leng Bwe Hang memberi penghormatan terakhir pada Asta, lalu dengan pedang pusaka yang dia terima dari orang tadi, ia menggali sebuah liang dan mengubur Asta. Pedang itu dahulu Njo Tai Hiap dapatkan dengan merebut dari padri Tian Leong Pei di Tibet. Tian Bong Siansu dari Tian Leong Pei telah memimpin 18 anak muridnya mengembut Njo Tai Hiap, tapi 19 bilah senjata mereka telah kena dilucuti semua oleh Njo Tai Hiap dan di antaranya terdapat pedang ini, demikian tutur Mohidi. Bwe Hang melihat pedang itu mengkilap bersinar menyilaukan, tampaknya tidak kalah dengan Yiu Leong Kiam milik Chow Chiaulem, sebenarnya ia hendak memberikan pada Mohidi saja, tapi tiba-tiba teringat sesuatu olehnya, maka ia mengurungkan maksudnya itu. Dalam pada itu angin puyuh sudah reda. Angin sudah berhenti, marilah kita melanjutkan perjalanan, ajak Bwe Hang kemudian. Kembali mengenai Cechin Kun, sejak di kota raja ia menempur sengit leng Bwe Hang, kemudian namanya menggoncangkan jago-jago silat di seluruh ibu kota. Karena itu Hong Hai lalu memberikan kedudukan padanya sebagai kepala bayang kara kerajaan dan Seng Tianting yang menjadi wakilnya malah. Sedangkan Chow Chiaulem tetap menjadi komandan pasukan pengawal kota raja. Ketika Hong Hai bersiap hendak mengerahkan tentaranya masuk Seng Khiang, Tibet dan Mongolia, Cechin Kun diutus sebagai duta khusus untuk menaklukan kepala suku tagar, Bing Lok, dan dengan mudah saja telah berhasil. Bing Lok dan tiga kelompok suku lainnya menyerah pada pemerintah Boan Jing, bahkan dipilih seribu serdadu yang dipimpin anak Bing Lok, Bing San, untuk ikut Cechin Kun pergi menyambut kedatangan bala tentara Boan. Tak terduga di tengah jalan bertemu Seng Tianting yang lari kembali dengan mengenaskan keadaannya, waktu ditanya, barulah diketahui telah kena dihajar oleh dua anak darah. Cechin Kun sangat marah, diam-diam ia mengomeli Seng Tianting terlalu tak bercus, segera ia mendesak Tianting. Menunjukkan jalan dan memutar balik untuk mencari kedua gadis itu. Dan secara kebetulan memergoki pertempuran sengit yang sedang terjadi. Cechin Kun menerjang ke bukit itu melawan Cio Kto Anyo dan Buging Ye Ao, sedang seribu orang Uyghur yang dibawa bingsan telah bergabung dengan dua ribu serdadu yang dipimpin Cio Chiao Lam terus mengepung musuh dengan rapat. Bercerita tentang Cio Chiao Lam. Setelah merasakan dua kali serangan Hon Hing, lukanya ternyata tidak enteng, berkat lukangnya yang hebat ia mengatur pemapasannya ditambah menelan pula obat pil pikling tan terbuat dari teratai salju Tiansan. Waktu ia mengumpul semangat, maka terasalah hawa hangat naik dari pusarnya, diam-diam ia bergirang. Sendiri, nyata selama ini lukangnya sudah bertambah banyak. Tapi bila teringat olehnya kemahiran Leng Bwe Hang masih lebih tinggi lagi, diam-diam ia pun lesu kembali. Dan selagi Cio Lam hendak pergi memeriksa keadaan pertempuran, tiba-tiba dilihatnya Sin Leong Chu berlari kembali dengan mengalami kekalahan, pundaknya lecet penuh darah, keruan ia terkejut. Kenapakah kau tanyanya cepat? Kenapa? Masih kau tanya sahut Sin Leong Chu gusar. Gara-garamu menyuruhku merebut pokyam apa segala, siapa tahu musuh adalah jagoan tinggi, sampai seorang wanita tua bangkah saja dapat menusukku sekali, baiknya hanya luka enteng, bila tidak. Mungkin tulang rongsokku ini sudah terkubur di gulun pasir ini. Hektometer, tak mau lagi aku menggubris padamu sembari berkata ia pun merobek bajunya dan membubungi lukanya dengan obat. Persahabatan kita selama berpuluh tahun ini, apakah sedikit pun tak kau pikirkan lagi dan pasti akan kau tinggal pergi kata Chiao Lam. Ya, aku akan pulang ke Tian San untuk berlatih pedang, siapa telah ton ikut pembesar sepertimu, sahut Sin Leong Chu dingin. Habis itu lengan bajunya mengebas, orangnya lantas hendak berlalu. Sinto aku, nanti dulu seru Chiao Lam mendadak. Jangan harap kau bisa menahanku lagi, kata Sin Leong Chu Sambi, menoleh. Aku tidak menahanmu, tapi kau telah merasakan sekali tusukan perempuan tua itu, dan kau kenal tidak siapa gerangan perempuan tua itu, kata Chiao Lam pula. Dia bukan lain adalah ipar seperguruanmu, istri Chiao Tian Sing, pedangnya sudah direndam dengan obat berbisa, meskipu kamu tidak berat, tapi dalam 12 jam belah racunnya menjalar pasti tidak tertolong lagi. Ha, apa betul? Lalu bagaimana baiknya teriak Sin Leong Chu khawatir dengan wajahnya berubah hebat. Nyata Sin Leong Chu menjadi percaya sungguh pada obrolan Chow Chiao Lam itu, dan betul saja ia merasa pundaknya rada gatal pegal. Makanya aku minta Kasuka tinggal sementara lagi di sini, demikian sahut Chiao Lam kemudian dengan tertawa aku punya obat pemunahnya, cuma harus diminum bersama arak panas, biar sekarang juga aku menyuruh orang mengambilkan arak panas. Habis itu, ia lantas memerintahkan seorang pengawalnya lekas pergi menyeduh sepoci arak panas. Sebenarnya apakah maksud tujuan Chow Chiao Lam? Kiranya karena dilihatnya gerak ilmu silat Sin Leong Chu luar biasa anehnya betapa tinggi kepandainya kini sudah jauh di atas ketika mereka masih di Tian San, sekalipun umpama gurunya Toh Yit Heng, hidup kembali juga tak bisa menimpali lagi, sedang gerak tubuhnya lebih tak mirip ajaran aliran Butong Pei, maka Chiao Lam sangat curiga, ia justru ingin memancing orang buat bertanya duduknya perkara. Karena itu lantas berkatalah Chow Chiao Lam, Sinto aku, demikian ia memancing. Obat pemunahku meski dapat menghilangkan racun di tubuhmu, tapi ilmu silatmu ini dapat tidak dipertahankan, itulah aku tak berani menjamin. Ai, perempuan tua bangku itu sesungguhnya terlalu keji, bila terkena oleh racun pedangnya, sesudah sembuh mungkin orangnya pei lahan-lahan akan menjadi lumpuh juga. Ai, Sinto aku, jika benar kau akan menjadi cacat, sungguh sebagai saudaramu harus malu tak mampu membalaskan sakit hatimu, sebab ilmu pedangku bukan tandingan mereka. Ai, coba bila seumpama aku dapat mempelajari ilmu silat setinggi kau, tentunya segala apa akan menjadi beres. Mendengar obrolan coh Chiaulem itu, Sin Leong Chu menjadi kaget bagai disambar petir di tengah hari bolong. Jika benar aku akan menjadi cacat, segera aku turunkan ilmu pedangku padamu, biar kau menjadi ahli pedang nomor satu di jagad ini, malah akan lebih liai dari gurumu. Demikian kata Sin Leong Chu penuh sesal. Dalam hati Chiaulem girang luar biasa tapi lahirnya ia pura-pura adem saja katanya pula ah, sebagai saudaramu tentu akan berusaha menyembuhkanmu sebisanya dan tidak nanti mengharap balas budimu. Cuma maafkan aku ingin bertanya padamu sedikit saja yakni tentang kiam hoat yang kau sebut. Belum pernah aku melihatmu memainkan pedang, apakah kau baru saja dapat memahami semacam ilmu pedang dan belum sempat diunjukkan? Eh, kenapa kau tak percaya padaku kata Sin Leong Chu dengan mat mengeling aneh? Ketahuilah dalam dua tahun ini aku telah memperoleh 108 juru sajaran asli dari Tatmo, Tatmo Kiam Hoat belum tentu di bawah Tian San Kiam Hoat perguruanmu. Chow Chiaulem adalah tokoh silat terkemuka dari bulim atau dunia persilatan, sudah tentu ia tahu tentang Tatmo Kiam Hoat yang menghilang lama itu. Keruan saja girangnya sekali ini luar biasa, ia pikir bila benar ia berhasil melatih Tatmo Kiam Hoat hingga bisa menggabungkan kedua macam ilmu pedang di tangan satu orang, maka sudah pasti ia bakal tiada tandingannya lagi di seluruh jagad. Tidak antara lama, arak panas yang diminta telah dibawakan. Chiaulem menuang sebungkus obat bubuk ke dalam arak itu dan menyuruh minum Sin Leong Chu. Tanpa pikir, segera Sin Leong Chu menurut dan meneguk habis secangkir arak panas itu. Tak terduga hanya sejenak saja tiba-tiba matanya terasa berkunang-kunang, perut sakit bagai dipuntir-puntir. Nah, robohlah, roboh tahu-tahu Chow Chiaulem berteriak-teriak. Berbareng tangan mengulur terus hendak mencengkram. Luar biasa terkejutnya Sin Leong Chu, sekonyong-konyong ia mengeram sekali, sedikit ia mengegos, menyusul orangnya menubruk maju terus memukul sekaligus dengan kedua telapak tangannya hingga Chow Chiaulem kena dihantam roboh. Tapi dengan sedikit menggelundung di tanah, cepat sekali Chiaulem melompat bangun lagi sembari pedang pusakannya terus dilolos juga dan menyabet. Keji amat kau, Chow Chiaulem teriak Sin Leong Chu gemas. Berbareng itu sekali enjot secepat terbang orangnya pun meloncat keluar kemah dan berlari pergi. Setelah menaruh racun di dalam arak panas itu, Chiaulem menaksir Sin Leong Chu pasti akan mampus terkena racun, maka dengan terburu-buru ia hendak merebut kitab rahasia pelajaran ilmu silat tatmo itu. Tak disangka Sin Leong Chu let keluar biasa, meski sudah terkena racun, namun ingatannya sadar secara mendadak, secepat kilat ia menubruk maju terus menghantam, dan karena tak berferjaga-jaga, Chiaulem kena digenjot roboh. Tapi Sin Leong Chu juga tahu kepandayan Chow Chiaulem selisih tidak jauh dengan dirinya, sekali hantam ia bisa berhasil sesungguhnya sangat beruntung, maka tak berani ia terlibat lebih lama, lekas ia melarikan diri menuju tempat sepi. Pasukan Boan kenal Sin Leong Chu sebagai sobat komandan mereka, dengan sendirinya tiada yang berani merintangi. Kembali lagi pada Leng Bwe Hang dan kawan-kawan. Sesudah setengah hari pula mereka tempuh, tiba-tiba didengarnya di kejauhan ada suara orang bertempur. Dan ketika mereka hendak mengeperak kuda memburu ke tempat itu, tiba-tiba tertampak Sin Leong Chu sedang mendatangi secepat terbang dengan baju sudah sobek. Lekas Leng Bwe Hang melompat turun dari kudanya untuk kemudian dengan tepat menghadang di depan Sin Leong Chu sambil membentak. Bagus, belum aku mencarimu, kini kau malah datang mencariku. Hayolah, mari kita bergebrak 300 jurus pula. Kiranya Bwe Hang menyangka orang membawa pasukan musuh hendak datang menangkapnya. Sebanknya Sin Leong Chu bagai banteng ketaton saja terus melontarkan beberapa kali serangan. Bagus, kalian bersaudara seperguruan memang bukan orang baik-baik semua, kini meski jiwa Sin Leong Chu harus tewas di tangan. Kalian, namun pasti juga para ksatria seluruh jagad akan menertawaimu. Demikian jawabnya kemudian. Kenal betapa lihainya orang, maka dengan penuh perhatian Leng Bwe Hang melayani pukulan musuh. Siapa duga, baru beberapa gebrakan, mendadak Sin Leong Chu menggelongsor jatuh ke tanah, rupanya racun dalam tubuh mulai bekerja dan tenaganya juga sudah habis, belum kena pukulan Leng Bwe Hang, ia sendiri sudah roboh lebih dulu. Dan karena mendengar kata-kata Sin Leong Chu tadi mengandung arti tertentu, lekas Bwe Hang membangunkan orang. Dan bertanya cepat, ada apa? Perbuatan apa yang memalukan pada diriku? Hektometer, Chow Chiawulem meracuni aku, kini di waktu berbahaya kau pun datang hendak memaksa diriku, tapi aku justru tidak membiarkan tujuan kalian terkabul. Demikian seru Sin Leong Chu sambil meronta berbareng itu ia merogoh keluar kitab pelajaran tak mau terus hendak di sobeknya dengan kedua tangan. Namun sekali menggablok, cepat Leng Bwe Hang telah menepuk jatuh kitab yang dipegang orang. Waktu ia periksa keadaan Sin Leong Chu, dilihatnya wajah orang sudah hitam guram, lekas ia mengeluarkan sebutir pikling tan terus dijejalkan ke dalam mulut orang. Sin Leong Chu masih hendak meronta, tapi sekali Bwe Hang memencet dagunya, tanpa kuasa Sin Leong Chu membuka mulurnya hingga obat pil itu dengan sendirinya menggelinding masuk penggorokannya. Selang agak lama, beberapa kali Sin Leong Chu membuang hawa busuk, dadanya terasa juga lebih lega, wajahnya lambat laun juga bercahaya kembali. Setelah bisa sadarkan diri, dengan mata membelalak Sin Leong Chu memandang Leng Bwe Hang rada tercengang. Baiklah sudah kini, racun dalam tubuhmu sudah ditolak keluar semua, kata Bwe Hang kemudian. Dalam hati Sin Leong Chu amat berterima kasih, tapi ia masih tak mau mengaturkan terima kasih, hanya matanya mengerlinganeh dan berkatanya tak kau berbeda dengan suhengmu. Coh Chiao Lem keparat itu. Namun tetap aku masih akan bertanding pedang denganmu. Tak perlu buru-buru, ujar Bwe Hang tertawa. Bila sudah pulih kesehatanmu seluruhnya, pasti aku akan mengiringi keinginanmu itu. Dan kini hendaklah kau bawa aku pergi mencari si keparat Coh Chiao Lem itu. Sementara itu Kui Tiong Bing sudah mendekat juga dan memanggil padanya, Sushyok. Habaha, Sin Leong Chu bergelak tertawa. Ilmu pedang ibumu sangat hebat, mempunyai keponakan sepertimu masih tidak menghilangkan pamer Sushyokmu ini. Baiklah, melihat muka leng Sushyokmu ini, biarlah kuakui kau sebagai sutit, keponakan perguruan. Kini ayah bundamu sedang diketpung musuh, marilah kita pergi menolongnya lebih dulu. Bercerita lagi tentang Li Jiaksim dan kawan-kawan. Setelah bisa bergabung dengan rombongan Fo Jing Chu lagi, tentu saja kekuatan mereka menjadi banyak bertambah. Dikeroyok oleh Chiyok To An Yo dan Bu Ging Ye A O, betapa lihai Hang Lui Kiam Ho A Che Chin Kun tetap tak bisa memperoleh keuntungan apa-apa dalam pada itu, Seng Kian Ting juga kena didesak mundur oleh Fo Jing Chu. Sebaliknya karena dikepung rapat oleh serda Dubuan dan bangsa Uyghur, ditambah pula tiga jagoan kelas satu yang memimpin pertempuran itu, para pahlawan seketikapun tak mampu membobol kepungan, mereka hanya memperkuat penjagaan pada bukit itu, siapa yang berani mendekat segera ditusuk dengan pedang dan yang jauh mereka panah. Perubahan cuaca di gulun pasir memang hebat sekali, sesudah hari menjadi maghrib. Walaupun di tempat dekat Turfan yang terkenal sebagai benua berapi itu, toh di waktu malam terasakan pula hawa dingin yang menusuk tulang. Untuk menghangatkan badan, serdadu-serdadu Bo An menyalakan api unggun, sinar api yang berkobar menyinari sekelilingnya hingga terang-benderang bagai siang hari. Dari jauh Lao Ye Uhang memandang ke Tian San yang samar-samar tertampak puncak esnya yang menjulang tinggi mencakar langit, kelap-kelip di angkasa malam gelap. Tiba-tiba ia merasa kedinginan, ia merangkul diri ia lancu. Dekat benua berapi ini, di malam hari masih demikian dinginnya kalau di atas Tian San, entah akan berapa kali lebih dingin demikian bisiknya. Aku dibesarkan di Tian San, Cici adalah orang daerah Kang Lam, tentu tidak biasa dengan hawa di sini, sahut lancu tersenyum. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba Ye Uhang teringat pada Leng Bwe Hong. Pikirnya apabila ia betul-betul adalah kawanku di waktu muda itu, dan sebab aku hingga terpaksa ia harus menyingkir merantau ke tanah asing yang terpencil jauh dan menderita kedinginan di Tian San, dan karena itu ia dendam pada diriku, hal ini pun tak bisa menyalahkannya. Oleh karena pikiran itu, ia menjadi berduka apabila pada suatu hari aku bisa naik ke Tian San juga betapa aku akan merasa senang, katanya dalam hati sambil menghela nafas. Waktu itu Bu Ging Ye Ao mendampingi Lijak Sim dengan pedang terhunus sedang mengawasi gerak-gerik musuh, ketika tiba-tiba dilihat Lau Ye Uhang lagi melamun, ia menjadi haran. Lau To'achi, apa yang sedang kau pikirkan tanyanya segera? Tapi Ye Uhang diam tak menjawab pertanyaan orang. Lihatlah, siapa yang datang lagi itu tiba-tiba terdengar. Teriakan Lijak Sim. Waktu mereka menegasi, terlihat keadaan pasukan Bu An agak kacau balau, dengan mengepalai beberapa ratus bangsa Uigur, Che Chin Kun kelihatan telah maju hendak mencegat. Di bawah sinar api, Lau Ye Uhang bisa melihat dengan jelas, ia lihat pemimpin rombongan yang memikinkan kalangka. Bet barisan serdadu Bu An itu sangat mirip sekali dengan Leng Bwe Hong. Eh, aneh sekali, kata Jing Chu. Sungguh bisa begini kebetulan, Leng Bwe Hong betul-betul datang. Waktu mereka menegasi lagi, tertampak Leng Bwe Hong hanya diiringi beberapa orang saja dan sementara itu sudah mulai bergebrak dengan CCM Kun. Serdadu musuh terlalu banyak, walaupun ilmu silat Leng Bwe Hong sangat tinggi, mungkin juga tak mampu menerjang masuk ke sini, ujar Jiak Sim. Lebih baik kita menerjang turun saja menggabungkan diri dengan mereka. Selagi para pahlawan hendak bertindak, mendadak terlihat Che Chin Kun angkat kaki dan segera kabur pergi, bangsa Uyghur yang dipimpinnya itu terdengar berteriak kriuh rendah, mereka mendukung Leng Bwe Hong dan dalam sekejap saja mereka telah berontak di garis depan, keruan saja pasukan Bu An menjadi kocar kacir. Kiranya pada waktu Leng Bwe Hong, Hwi Ang Kin dan kawan-kawan sampai di medan pertempuran itu, mereka segera dipapak Che Chin Kun bersama beberapa ratus bangsa Uyghur yang dibawanya itu. Leng Bwe Hong mengangkat pedangnya menangkis sepasang pedang Che Chin Kun yang sementara itu sudah lantas menyerang, dalam pada itu Hwi Ang Kin mendadak menekpuk pundak Leng Bwe Hong sambil berseru, kau mundur saja. Habis itu, dengan pecutnya yang panjang itu ia menudin ke depan sambil membentak, Hai, apakah kalian masih kenal padaku? Akulah Hwi Ang Kin adanya. Melihat kelakuan orang, cepat Che Chin Kun menusuk dengan pedangnya, namun Hwi Ang Kin hanya berkelit dan tidak balas menyerang, ia melanjutkan seruannya pula, patuhlah pada perintahku, bunuhlah lebih dulu si tua bangka ini. Hidup Hwi Ang Kin tiba-tiba pahlawan-pahlawan Uyghur yang berusia sedikit tua pada bersorak girang. Orang-orang Uyghur lainnya yang lebih muda, meski mereka belum kenal Hwi Ang Kin, tapi mereka sudah pernah mendengar cerita tentang diri Hwi Ang Kin yang maha besar. Dalam sekejap saja, mereka ikut bersorak riuh rendah dan berbareng itu senjata mereka berbalik diarahkan ke diri Che Chin Kun. Keruan Che Chin Kun menjadi gugup, dengan cepat ia dapat merobohkan dua orang, sementara itu pecut Hwi Ang Kin telah menyambar sampai di belakang punggungnya juga, lekas ia angkat kaki dan lantas kabur. Leng Bwe Hang tidak tinggal diam, ia memburu dengan pedang terhunus. Saat itu juga, para pahlawan di Bukit Pasir tadi secara beramai-ramai pun sudah menerjang turun, bingsan coba memimpin pasukannya hendak menghadang dan berteriak hendak menundukan bangsanya yang mendadak berontak itu, siapa tahu, setelah bangsa Uyghur itu mendapat tahu yang datang ini adalah Hwi Ang Kin, kebanyakan di antara mereka tak mau tunduk pada perintahnya lagi, terpaksa bingsan pun angkat kaki alias buron kalau ia sendiri tidak ingin dihajar oleh bekas pasukannya itu. Keadaan yang demikian itu dengan segera lantas berubah menjadi pasukan penunggang kuda bangsa Uyghur itu saling tempur dengan pasukan Boan. Sin Leong Chu yang ikut menerjang ke dalam pertempuran itu, cepat sekali ia berpapasan dengan Chow Chiaulem yang sementara itu hendak kabur dengan mengambil jalan yang sepil bangsat, hendak lari kemana kau bentak Sin Leong Chu. Menyusul itu tiba-tiba Chiaulem merasa angin keras menyambar dari belakang, kedua tangan Sin Leong Chu berbareng telah menghantamnya. Lekas Chiaulem mengegos ke samping dan pedangnya lantas menusuk juga, Sin Leong Chu tak berhasil dengan pukulannya yang pertama ia nerangsek pula namun Chiaulem pun tidak lemah, ia menghindarkan tiap serangan lawan, di samping itu pedangnya balas menyerang dan tangannya memukul tak kalah hebatnya. Betapapun lihainya Sin Leong Chu, namun ia bertangan kosong, ia harus waspada akan pedang musuh. Maka secepat kilat mereka berdua sudah saling gebrak beberapa jurus. Sementara itu Seng Tianting bersama beberapa jago pengawal pun sudah memburu tiba. Nampak keadaan berbahaya itu, lekas Leng Bwe Hang pun memburu datang untuk membantunya. Dikerubut oleh musuh yang jauh lebih banyak itu, Sin Leong Chu kena ditusuk sekali oleh Chiaulem di pundaknya. Waktu Leng Bwe Hang memburu datang dan memutar pedangnya memainkan hontu kiam hoat, sinar pedang gemer depan laksana hujan, baru Chiaulem bisa menangkis, tetapi belakang punggungnya sudah kena digablok oleh Sin Leong Chu, lekas ia menarik pedang dan segera kabur. Ketika Bwe Hang memutar pedangnya melindungi Sin Leong Chu yang terluka itu. Bagaimana lukamu tanyanya kuatir? Tak usah kualirkan diriku, kejar saja ke parat itu sahut Sin Leong Chu. Nampak pun da orang sudah bermandi darah, Bwe Hang tahu lukanya tentu tidak enteng. Hui Angkin dan yang lain sudah mengejar, tentu mereka akan menang, ujarnya. Setelah itu secara paksa ia menarik mundur Sin Leong Chu. Dalam pada itu, sekonyong-konyong terdengar pekikan ia lancu, menyusul itu terlihat Kui Tiong Bing sedang mendatangi. Kau lindungi susokmu saja kata Bwe Hang pada pemuda itu, habis mana ia menerjang lagi dengan pedangnya. Sin Leong Chu berniat ikut menerjang juga, tapi segera ia merasa seluruh tubuhnya sakit pegal, Tiong Bing memutar pedangnya membuka jalan baginya dan tak memperbolahkan dia ikut bertempur. Kiranya tadi waktu Hua Chiao nampak lancu sedang bertempur di antara pasukan musuh yang kocar kacir itu, hatinya menjadi kegirangan, dengan mati-matian ia menerjang maju hendak memapakinya. Dalam pada itu, Chow Chiao Lem dan Seng Tianting yang sedang kabur, dari depan mereka justru berpapasan dengan Fou Jing Chu, I L Lancu dan Bu Ging Ye Au bertiga. Tiga pedang yang bersinar gemerlapan mencegat jalan lari mereka. Chiao Lem mengerti bahaya yang sedang mengancam dirinya itu, lekas ia hendak menerjang ke jurusan lain, akan tetapi kembali ia dipapaki oleh suami istri Chio Kian Seng. Selaka keluh Chiao Lem dalam hati. Dalam keadaan yang genting itu, tiba-tiba ia melihat Tiohwa Chiao sedang mendatangi, ia menjadi girang, ia putar haluan, dengan satu tipu yang liai, secepat kilat ia menusuk ke bawah igat Tiohwa Chiao. Waktu itu Hwa Chiao lagi mencurahkan seluruh perhatiannya atas diri I L Lancu, ia tidak menduga dirinya akan diserang secara begitu, dalam gugutnya ia coba mengelahkan diri, tapi tahu-tahu ia merasa pergelangan tangannya telah kena di cekal orang dan urat nadinya terpencet kencang oleh tiga jari Chiao. Chiao Lem, dan segera diangkat pula ke atas untuk kemudian diayunkan. Sementara itu Cioh To'anyo sedang menusuk dengan pedangnya segera Chiao Lem menyambut orang dengan tubuh Tiohwa Chiao yang ia ayunkan itu. Boleh kau menusuknya katanya dengan tertawa sinis. Dan karena melihat kekasihnya dalam ancaman bahaya itulah I L Lancu berteriak khawatir. Lekas Chiao To'anyo menarik kembali tusukannya tadi, dan karena itu telah memberi kesempatan pada Chiao Chiao Lem untuk menerjang pergi hendak bergabung dengan pengikutnya. Bagai terbang cepatnya Leng Bwe Hang melayang maju coba memburu. Lepaskan orangnya bentaknya keras. Menyusul terlihat Lao Ye Wu Hang telah mencegat juga dari samping, senjata rahasia yang tunggal Kim Hun Tau, yakni jaring kawat dengan kaitan halus yang tajam, mendadak dilemparkan ke atas kepala musuh. Cepat Chiao Lem melompat menghindarkan diri, tetapi sekonyong-konyong ia merasakan pergelangan tangannya menjadi pegal Linu, menyusul Leng. Bwe Hang telah mengulur tangan dan dua jarinya segera hendak mencolok matanya. Keruan Chiao Lem gugup, dan karena tangannya sakit Linu tadi, cekalannya menjadi kendor, hingga terpaksa ia harus melepaskan Tio Hwa Chiao. Lekas Leng Bwe Hang membangunkan Hwa Chiao yang terlempar jatuh itu, sedang Lao Ye Wu Hang dan I Alancu berbareng pun sudah memburu datang. Sementara itu terlihat Buging Ye Au lagi bergelak tertawa dengan mengelus pedangnya sebaliknya Chow Chiao Lem juga sudah bisa lolos kabur. Mucici, apa yang kau tertawai tanya lancu heran demi nampak sikap orang. Ia telah terkena aku punya Pek Bichiam, tentu ia akan merasakan untuk selamanya, kata Buging Ye Au. Pek Bichiam adalah semacam senjata rahasia ciptaan Pek Koat Moli, rupanya halus lembut laksana bulu binatang, oleh karena itu dinamakan Pek Bichiam yang berarti jarum alis putih. Senjata rahasia semacam ini meski tidak membahayakan jiwa musuh, tetapi cukup keji, apabila telah meresap ke dalam tubuh, maka susah sekali untuk bisa mengambilnya keluar. Dua jarum yang mengenai Chow Chiao Lem itu, kesemuanya telah meresap ke dalam tubuh, sehingga kekuatannya di kemudian hari banyak menjadi berkurang pelahan-lahan. Setelah Chow Chiao Lem dan Seng Tianting melarikan diri, sudah tentu sisa serdadu boan juga lari tunggang-langgang. Hui Angkin tidak mengejar musuh, waktu ia menoleh, ia lihat dengan mesrat Yohwa Chiao sedang memegang kedua tangan ia lancu dan sedang saling pandang penuh arti, kegaduhan di medan pertempuran itu seperti tak mereka hiraukan. Dengan senyum simpul Hui Angkin mendekati mereka waktu mendadak lancu melihat Hui Angkin muncul di antara mereka, hatinya tergoncang hebat. Oh, ibu, bu bukan aku sengaja meninggalkanmu. Katanya dengan suara terputus-putus. Tapi sebelum ia mengucapkan lebih lanjut, Hui Angkin sudah menyambungnya dengan tertawa. Lancu, aku pun tidak ingin berpisah denganmu, oleh sebab itu aku telah menyusul kemari, kata Hui Angkin. Marilah sekarang kita hidup kumpul bersama seperti suatu keluarga bahagia yang melewatkan hari-hari mengembirakan. Saking terharunya, lancu mengucurkan air mata, ia menubruk maju dan merangkul Hui Angkin nerat-erat. Ibu, Oh, ibu, sungguh aku sangat berterima kasih padamu, sayangmu padaku melebih anak kandung sendiri, demikian katanya meratap. Ya tidak saja kau adalah anakku, tetapi juga keponakan lengsyok-syok dan sahabat baik mereka pula, ujar Hui Angkin. Waktu ia mengucapkan kata-kata terakhir itu, sengaja ia menuding diri Tioh Wachiau, hingga lancu menunduk kepala malu. Eh, mengapa rambutmu telah banyak putih? Tiba Wachiau berteriak terkejut waktu semua orang memandang kepala. Lancu, betul saja memang tertampak banyak rambutnya yang sudah ubanan tercampur di antara rambut hitam lainnya. Kita guru dan murid tiga turunan, ternyata kesemuanya belum tua sudah ubanan kata Hui Angkin menghela nafas. Mendadak Tioh Wachiau tergerak pikirannya jangan khawatir, aku nanti mengobatimu katanya tiba-tiba segera ia mengeluarkan kotak berbungkus sutra sulam yang mengeluarkan bau harum semerba itu. I.L. Lancu memang mempunyai kesukaan pada bunga-bungaan, waktu tiba-tiba nampak ada dua tangkai bunga raksasa berwarna merah putih itu, ia jadi sangat tertarik. Dalam pada ini Hua Chiau telah mengangsurkan pula padanya kantong air. Lancu, lekas kau makan kedua tangkai bunga ini kata Hua Chiau kemudian. Nampak sikap orang, Lancu tertawa geli. Sungguh kekanakan sekali kau katanya dengan suara rendah. Bunga seindah ini, apakah tidak sayang dirusak begitu saja? Sedikitpun aku tidak kekanakan, aku mengharap kau memakannya, demikian Hua Chiau menegas. Sudahlah, boleh kau makan saja seperti yang diminta, Hwi Angkin ikut bicara waktu di Tian San, bukankah kau juga suka memetik teratai salju untuk kemudian dibuat menyeduh teh? Melihat Kero mereka berkata dengan sungguh-sungguh, Lelancu merasa agak aneh, sebenarnya ia sangat suka pada kedua tangkai bunga itu, tetapi ia juga suka memakan daun bunga yang segar, sesudah dengan rasa sayang memainkan bunga itu sebentar, kemudian ia mengunyah dan menelan kedua tangkai bunga itu yang dirasakannya sangat segar dan meninggalkan bau harum yang berbekas di mulutnya. Em, enak sekali. Masih adakah katanya kemudian sambil kecap-kecap mulutnya? Nah, tadi tidak mau, kini malah minta lagi, tapi aku sudah tak punya lagi, Hua Chiau menggoda dengan tertawa. Kalau ingin lagi, maka harus menunggu sampai 60 tahun kemudian, Ujar Hui Angkin tertawa. Lancu menjadi bingung mendengar percakapan mereka, dan Hui Angkin juga tidak menerangkan apa artinya itu. Melihat Kher Hua Chiau memberi bunga pada I Elancu, tak tertahan Li Jiaksim bersajak seorang diri dengan suara pelahan. Sajak yang diucapkannya itu adalah gubahan Nilan Yongyo yang waktu itu sangat digemari di seluruh negeri. Bugin Ye Ao tertawa geli melihat sikap pemuda itu, lah memandangnya dan berkata padanya pelahan, bagaimana Li Kong Ju? Kau sedang mengagumi orang atau lagi merasa iri? Jiaksim menjadi jengah, mukanya merah, ia lihat sinar matu Bugin Ye Ao seperti penuh mengandung arti, maka ia pun membalasnya dan berkata tak ada kau di sampingku, tak perlu aku kagum juga tak perlu iri pada orang lain. Keruan saja wajah Bugin Ye Ao kini menjadi merah. Pada saat itu pula Lao Ye Ao Hang juga sedang saling mengutarakan rasa rindunya dengan Leng Bwe Hang selama berpisah. Nampak Lao Ye Ao Hang banyak lebih kurus, Bwe Hang menjadi pedih hatinya tapi ia tetap bungkam saja. Tadinya aku mengira tak akan bisa berjumpa pula denganmu, kata Ye Ao Hang. Kemudian, aku sudah berjanji akan mendaki Tian San bersamamu, janji ini belum terlaksana, mengapa kita tak akan berjumpa pula ujar Bwe Hang tertawa buatan. Dan setelah para pahlawan bisa berkumpul kembali, mereka lantas melanjutkan perjalanan, kini Bugin Ye Ao yang menjadi penunjuk jalan mereka. Baik-baik kehayahmu selama ini tanya Fo Jing Chu padanya. Justru ayah yang menyuruhku datang kemari buat menyambut kedatangan Fo Pepek sekalian sahut Ging Ye Ao. Fo Jing Chu dan Buguan Ing adalah sahabat karib sehidup semati, kini akan segera bertemu, ia merasa gembira sekali. Pengah mereka bercakap-cakap, tiba-tiba dari depan tertampak debu mengepul tinggi, kembali ada ratusan orang penunggang kuda mendatangi ke jurusan mereka. Apakah keparat Chow Chiaulem itu masih berani kembali lagi kata Fo Jing Chu menduga. Tapi bila ia menegasi lagi, yang memimpin rombongan itu ternyata adalah seorang anak tanggung. Jing Chu menjadi haran. Sementara itu terdengarlah Ging Ye Ao telah berseru memanggil, adik, adik. Ketika sudah dekat, sekali berjumpalitan si anak tanggung itu melompat turun dari kudanya terus mendekati Fo Jing Chu sambil menarik lengan bajunya. Fo Pepek, apakah kau tak mengenali aku lagi demikian tegurnya? Eh, Sing Hua, kau sudah begini besarnya, kata Jing Chu bergelak tertawa setelah akhirnya mengenali anak tanggung itu adalah Bu Sing Hua. Untuk apa kau membawa orang demikian banyak? Seperti diketahui Bu Sing Hua adalah putra Bu Goan Ing satu-satunya dan pernah diajari menangkap senjata rahasia dengan lengan baju oleh Fo Jing Chu. Waktu itu ia baru berumur 11-12 tahun, tapi kini umurnya sudah 15-16 tahun. Dan karena pertanyaan Fo Jing Chu tadi, berulang-ulang Sing Hua menarik Fo Jing Chu. Fo Pepek, Lekas kau menjenguk ayahku, semalam ia telah kena dibokong orang katanya dengan kedua metu, tampak merah bendul banyak menangis. Bisa terjadi begitu tanya Jing Chu kaget. Ia cukup mengenal Bu Goan Ing memiliki ilmu silat yang tinggi dan adalah tokoh ternama dari golongan Cong Lampai. Sungguh ia tak mengerti di daerah perbatasan terpencil ini ada orang berani membokongnya. Jing Ye Ao menjadi khawatir karena berita adiknya itu, ia mendesak agar adiknya Lekas menerangkan duduknya perkara. Semalam, selagi aku tidur nyenyak, sekonyong-konyong aku terjaga oleh suara bentakan ayah, demikian Sing Hua. Bercerita dan waktu aku melompat bangun, kulihat ada dua orang. Penjahat menerobos keluar dari kamarmu. Dari kamarku tanya Jing Ye Ao tidak habis mengerti. Ya dari kamarmu, Sing Hua menegas. Ayah gusar sekali, ia memutar golokim PWE gam santu dan lantas melabrak kedua penjahat itu, satu di antaranya kalau berbicara suaranya kecil dan kelakuannya lenggang-lengguk seperti wanita, sangat lucu. Sedang yang lain ialah seorang kakek. Aku telah menghamburkan segenggaman biji caturku, tetapi tidak mengenai mereka dan tiba-tiba terdengar ayah menjerit dan kemudian melompat keluar dari kalangan pertempuran. Sementara itu Njo Syok Syok pun sudah memburu datang, kedua penjabat itu kemudian berhasil kabur. Waktu ayah membuka bajunya, tertampak sebagian dadanya telah hitam bengkak, hari ini masih belum bisa turun dari pembaringan. Sementara itu ia mendapat laporan dari saudara-saudara Tian T.H.W.E., bahwa di gurun pasir sejauh ratusan li ada pasukan yang sedang bertempur sengit, maka aku diperintahkan datang ke sini dengan membawa orang-orang kita untuk melihat apakah Ho Pepek yang lagi dikepung musuh. Tiga tahun yang lalu, Bu Goan Ing bersama dua pemimpin Tian T.H.W.E. yang lain, Ho A. Chi San dan N.J. O. Itwi, telah menjelajahi Xin Qiang dan mendirikan perkampungan di Padang Rumput, dua Syok Syok atau Paman yang dikatakan Bu Sing Hoa itu maksudnya adalah mereka berdua. Sementara itu mereka pun sudah maju menemui Chong Toh Chu atau ketua perkumpulan mereka, Lao Ye Uhong, dan setelah itu memberi hormat pada Fo Jing Chu. Boh Cici, jika menurut penuturan saudara cilik ini tadi, agaknya siluman manusia Hek Hui Hang juga telah sampai di Xin Qiang, kata Kui Tiong Bing pada Boh Wan Lian. Tetapi dengan ilmu silatnya mana ia mampu mencelakai Bu Sing Chu? Berlagak lagu seperti wanita, ya, tentunya manusia siluman Hek Hui Hang itulah, kata Jing Chu sependapat dengan Tiong Bing. Eh, Sing Hoa, bukankah dia memakai sebuah kipas baja? Betul, malahan keduanya memakai kipas semua, Sahut Sing Hoa mengangguk. Keduanya memakai kipas semua? Jangan-jangan siluman tua itu pun sudah datang ke sini ujar Jing Chu sambil mendesak yang lain lekas berangkat. Bwe Hang heran oleh kata-kata Fo Jing Chu tadi tentang siluman tua, maka ia lantas bertanya gerangan siapakah yang dimaksud. Sian Hun Ting, Pang Chu, ketua, dari Tiat Sian Pang. Tak pernah kau dengar namanya Sahut Jing Chu. Oh, kiranya dia kata Bwe Hang. Kabarnya siluman tua itu memiliki ilmu silat tunggal dan selamanya tidak mengenal ampun, dari kalangan apa saja tak mau dia memberi muka, meski terkenal busuk, tapi belumlah terlalu jahat dan kenapa sekarang bisa berada bersama dengan Hek Hui Hang yang terkutuk itu? Pula sebab apa telah datang mencari gara-gara pada Bu Go An Ing, inilah sungguh aneh. Dalam pada itu mereka telah mengeperk kuda secepat terbang hingga tiada setengah hari sudah sampai di tempat tujuan. Penghuni perkampungan itu sibuk menyambut kedatangan tamu, dan ibu Sing Hua kegirangan juga beruntung Foe Pepek datang, ayah Sing Hua dapatlah tertolong demikian katanya. Segera juga Foe Jing Chu dan Bu Ging Ye Aor masuk ke ruang dalam menilik keadaan Bu Go An Ing, ternyata wajah orang tua itu sudah guram, napasnya lemah, melihat kedatangan Jing Chu, tampaknya ia ingin bicara, tapi hanya bibirnya saja sedikit bergerak dan tak sanggup bersuara. Lekas Jing Chu memeriksa nadi orang. Ah, tak apa, tak berhalangan, demikian katanya kemudian. Habis ini cepat ia pun mengurut segala urat nadi yang bersangkutan dan memencet lukanya agar darah berbisa mengalir keluar, lalu diberikannya sebuti robat buatannya agar dimakan Bu Go An Ing selang tak lama tiba-tiba wajah Go An Ing berubah segar kembali. Ha, keji sekali bangsa tua itu teriaknya segera lalu dari bawah bantalnya dikeluarkannya sebatang panah hitam berbisa dan berkata pula inilah senjata rahasianya, kalau tulangku yang rongsok ini kurang keras, mungkin tak dapat berjumpa lagi dengan kalian. Nyata Bu Go An Ing tidak mengenali siapa gerangan Sian Hun Ting itu, sebab Go An Ing selamanya tinggal di daerah barat laut, sebaliknya Sian Hun Ting malang melintang di daerah selatan, maka mereka belum pernah bertemu. Maka kemudian ia pun menceritakan kejadian semalam, katanya, semalam waktu aku melawan kedua penjahat itu, bangsat. Tua itu meski lihai, masih dapat ku tahan, kipasnya itu mula-mula dipakai untuk menotok saja, tak terduga kemudian makin bertempur makin sengit dan akhirnya ujung goloku membentur kipasnya, maka tiba-tiba dari senjatanya itu menjeplak dan menyambar keluar beberapa panah berbisa. Sungguh susah diduga bahwa senjata rahasianya bisa disembunyikan dalam kipasnya itu. Panah berbisa yang dihamburkan Sian Hun Ting itu sebenarnya bila sudah meresap ke dalam darah, maka orangnya seketika bisa sesak nafas terus mati. Syukur keuletan Bu Goan Ing selama berpuluh tahun melatih diri ini lain dari yang lain, maka masih sanggup bertahan sampai datangnya Fo Jing Chu. Dan bila melihat orang sudah segar kembali, diam-diam Fo Jing Chu bersyukur juga, tadi ia bilang tak apa-apa, tujuan sebenarnya melulu buat menghibur Bu Ging Ye A O saja. Kini benar-benar melihat Bu Goan Ing tak apa-apa, barulah ia merasa lengga. Lalu ia pun melarang Bu Goan Ing banyak bicara, ia suruh Ging Ye A O merawat seng ayah agar mengasuh baik-baik, sedang ia sendiri lalu keluar. Sementara itu Bu To An Yo atau Nyonya Bu dan para saudara Tian Thwe sudah memotong beberapa ekor kambing dan menyediakan daharan lain serta arak untuk menyambut kawan-kawan yang baru tiba itu. Memangnya sudah bosan Fo Jing Chu, Kui Tiong Bing dan kawan-kawan memakan rangsum kering yang dibawanya dalam perjalanan, kini bisa makan besar sepuas-puasnya, tentu saja mereka makan dengan sangat gembira. Fo Pepek diam diambut To An Yo berkata pada Fo Jing Chu. Menurutmu, kedua penjahat itu bakal datang kembali tidak? Tentu saja, malahan aku khawatir kalau mereka tidak datang lagi sahut Jing Chu. Dan sesudah berpikir sejenak, lalu ia minta Bu To An Yo memanggilkan Bu Ging Ye A O dan menyuruh gadis itu bersama. I L An Chu tanpa bersenjata pergi jalan-jalan keluar, perkampungan. Kemudian katanya pula pada Bu To An Yo, Maafkan So, bila kau setuju, aku minta kau pura-pura memasang tanda berkabung dan menyediakan meja sembah yang seperti orang lagi kesusahan kematian keluarga. Apa maksudmu tanya Bu To An Yo tercengang? Ya, sebagai umpan untuk memancing kedatangan musuh, kata Jing Chu. Kedua manusia rendah itu, lebih-lebih manusia siluman itu, memang sudah lama aku ingin membahas minyak. Karena penjelasan itu, Bu To An Yo masih ragu-ragu, ketika dirundingkan dengan Bu Go An Ing, orang tua ini ternyata bergelap tertawa. Hal ya, nyawaku ini saja direbut kembali dari lemaut oleh foto aku, kenapa aku mesti pakai pantangan apa segala. Kalau mau pura-pura hendaklah dibuat semirip-miripnya, suruh sekalian Ging Ye A O pergi memberitahu berita duka cita pada setiap rumah tetangga. Dan setelah mengambil keputusan itu, segera Fo Jing Chu mengatur siasat. Ia menyuruh Ging Ye A O dan Lan Chu tidur bersama di kamarnya semula, ia sendiri dan Ciok Tian Sing tidur di kamar sebelah, sedang Ciok To An Yo dan Bu To An Yo satu kamar, hanya Leng Bwe Hang ditugaskan meronda di luar. Penjagaan telah diatur rapat sekali, tak terduga berturut-turut dua malam musuh masih tak datang. Aku yakin musuh pasti akan datang, jangan kita lengah, demikian kata Jing Chu. Dan betul saja, malam ketiga lewat tengah malam, benar-benar musuh telah datang, bahkan Bu Ging Ye A O hampir menjadi korban. Tentang Sian Hun Ting, Pang Chu dari Tiat Sian Pang, kenapa bisa jauh-jauh datang ke Sinki yang bersama Hek Hwi Hang yang disebut manusia siluman itu, kiranya ada sesuatu sebab di dalamnya, ialah karena didesak dan diuber-uber oleh Beng Bui yang dibantu Ciok Chin Hwi. Seperti diketahui, Beng Kian, putra Beng Bui telah dibikin malu di bawah tangan Hek Hwi Hang ketika ia dipedayai. Mengawal 36 Putri Ayu untuk Perdana Menteri Nilan, maka sejak itu Beng Bui lalu membawa puteranya menjelajahi daerah Kang Lam, malahan mengajak pula bantuan Ciok Chin Hwi, dan telah mengobrak abrik sarang Tiat Sian Pang. Dalam pertarungan sengit itu, Sian Hun Ting dikalahkan ilmu pedang Ciok Chin Hwi yang hebat, sedang Hek Hwi Hang juga hampir mampus di bawah pipa tembakau Beng Bui yang panjang. Berkat ilmu silatnya yang lihai, begitu kalah satu gebrakan, segera Sian Hun Ting melepaskan diri terus melindungi Hek Hwi Hang untuk kemudian melarikan diri. Belakangan mereka masih terus diuber-uber dan susah menancapkan kaki pula di daerah Kang Lam, maka terpaksa mereka lari ke daerah Gurun Luas ini. Kembali tadi, ketika Leng Bui Hang meronda di luar, setelah tengah malam, keadaan masih sepi tiada terjadi sesuatu, maka ia menjadi iseng rasanya. Ia coba melorot keluar pedang pusaka pemberian Asta Tempo hari sebelum mengangkat, ia lihat warna pedang itu lorang-loreng, tapi bersinar tajam, bentuknya juga berlainan dengan pedang buatan Tiongkok asli, maka ia menjadi tertarik dan memainkannya sejenak untuk melewatkan waktu senggang. Tiba-tiba dilihatnya dari arah jalan perkampungan sana berkelebat bayangan orang, cepat ia memburu maju dengan pedang terhunus. Setelah dekat, Leng Bui Hang rada terkejut karena yang datang itu adalah tiga padri asing, ia menjadi ragu-ragu pula, pikirnya, walaupun belum pernah kenal Sian Hun Ting dan Hek Hui Hang, tapi tidaklah mungkin ada padri asing seperti ini. Dan selagi ia hendak menegur, didengarnya padri yang rupanya menjadi pemimpin bersuara heran, lalu Bui Hang di dekatinya terus bertanya dengan kerilingan metu yang aneh, Hai, kau, dari mana kau dapatkan pedang itu? Ada sangkut paut apa pedang ini denganmu berbalik Bui Hang bertanya. Hektometer, apa kau kenal asal usul pedang ini? Ini sahut padri itu menjengek. Asal usul apa segala aku tak peduli, yang ku ketahui ini adalah barang Njo Hun Cong, kata Bui Hang ketus. Hektometer, barang Njo Hun Cong. Njo Hun Cong adalah perampok, tahu kata padri itu tiba-tiba sengit. Jika dia tidak mampus di daerah Kang Lam, pasti aku akan menggali tulangnya dan menyabeknya 300 kali dengan cambuk. Gusar sekali Bui Hang mendengar orang berani mencaci suhengnya yang paling dicinta dan dihormatinya tapi ia coba bersabar diri dan bertanya pula, Apakah kau ini Tian Bong Sian Su adanya? Eh, kiranya kau pun kenal nama Tuan Budamu ini ujar padri itu tertawa senang. Jika begitu, tentunya kau pun tahu bahwa pedang ini adalah milikku. Maka lekaskah serahkan kembali baik-baik padaku agar aku mengampuni jiwamu. Bila tidak, Hektometer, biar aku mengirim kau pergi mencari Njo Hun Cong. Melihat lagak orang, diam-diam Bui Hang berpikir, dahulu Tian Bong Sian Su ini pernah memimpin anak muridnya mengembut NJC Su Heng dan senjata mereka malah kena dilucuti semua oleh Sulteng, termasuk pula pedang pusakanya yang diberikan Asta ini, maka pantaslah bila ia masih penasaran. Cuma kejadian itu sudah lebih 20 tahun, entah selama ini ia bisa memperbaiki diri atau menjadi jahat? Jika ia sudah berubah baik, sedangkan pasukan Boan segera akan menjajah ke sini, seharusnya aku mempersatukan semua. Suku-suku bangsa dan segala tenaga di daerah Tibet, Mongol dan Sinti yang untuk melawan musuh, tiada harganya karena sebilah pedang malah bermusuhan dengannya. Dan ketika ia berpikir dan ragu-ragu, mendadak padri asing itu membentak pula, Hayo, kau mau menyerahkan tidak pedang itu? Siapa kau? Berani kau membantah perintah Tuan Buddha? Aku adalah Sute NJO Hun Cong, sahut BWE Hang. Ha, Sutenya NJO Hun Cong padri itu menegas sambil menarik muka. Aku hanya tahu NJO Hun Cong punya seorang sute, yaitu Chow Chiaulem, kenapa sekarang bisa muncul lagi seorang sute yang lain? Bagus bila begitu, jika kau adalah Sute NJO Hun Cong, maka sekarang kau juga harus mendengar perintah Suhengmu yang masih hidup. Apa kau bilang tanya BWE Hang mengkerut kening? Ha, 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 apa kau masih belum tahu atau pura-pura tidak tahu? Mungkin juga kau palsu hanya mengaku Sutenya NJO Hun Cong kata Tian Bong Sian Su bergolak tertawa Chow Chiaulem membawa pasukan Boan telah sampai di Sintiang sini dan mengiring orang ke Tibet meminta maaf padaku untuk mengampuni Suhengnya yang sudah mati itu dan minta aku membantu dia mengamankan Mongol dan Tibet. Ia malah berjanji akan mencarikan pedangku, bila tidak bisa ketemu, pedang Ye Uliong Kiam akan diberikan padaku sebagai gantinya. Kini pedangku itu ternyata berada padamu, apalagi yang hendak kau katakan? Lekas kau serahkan saja. Karena penjelasan itu, sekonyong-konyong mateleng BWE Hang mendelik. Tian Bong, bentaknya segera. Sebenarnya aku tidak menginginkan pedangmu ini, tapi kini aku justru tidak mau memberikan padamu, bila kau mampu, haiklah maju mengambilnya sendiri. Tangkap keparat ini, muridku teriak Tian Bong G mendadak. Menyusul mana kedua padri asing lain yang mudah segera menubruk maju dari kanan-kiri. Namun BWE Hang tetap berdiri saja di tempatnya ketika empat kepalan musuh mengenai tubuhnya maka terdengarlah suara beluk-beluk yang keras, yang roboh bukan leng BWE Hang, sebaliknya kedua padri muda itulah yang telah menggelongsor. Tidak kepala gusar Tian Bong Sian Su, dengan mengeram, tiba-tiba ia mencopot jubahnya yang berwarna merah terus diayun ke atas sebagai segumpal awan menutup ke atas kepala lawan. Melihat gaya serangan orang cukup hebat, lekas BWE Hang menggeser tubuh dan melangkah ke samping menghindarkan serangan, berbareng itu tangannya terus menjamret ujung jubah musuh, tapi segera terasa olehnya seperti memegang sepotong papan besi saja maka taulah dia luwekang Tian Bong sudah mencapai puncaknya dan tak boleh dipandang enteng. Diam-diam ia pun mengumpulkan tenaga dalam terus menarik. Maka terdengarlah suara berebet sobeknya kain, jubah padri itu telah terobek sebagian. Namun dengan separah kain jubahnya yang masih ketinggalan, mendadak Tian Bong menggunakannya buat menyabet lagi, berbareng itu telapak tangan kiri tau-tau menghantam juga dari bawah kain jubah. Tapi sekali BWE Hang mengkeretkan tubuh, hampir saja ia kena terpukul, sebaliknya karena luput mengenai sasaran, Tian Bong menjadi kehilangan keseimbangan badan hingga tubuhnya rada sempoyongan. Cepat sekali BWE Hang menendang, tak terduga Tian Bong Siansu masih bisa mencelat ke atas setinggi lebih dua tombak, lalu dengan kain jubahnya yang masih dipegang itu kembali menubruk pula dari atas. Tian Bong Siansu adalah sute atau adik guru dari Tian Leong Siansu, cikal bakal Tian Leong Pei di Tibet sejak dikalahkan Njo Hun Cong 20 tahun yang lalu, ia kembali ke Tibet dan giat melatih diri, setelah lewat 20 tahun, sudah tentu kepandainya sudah jauh lebih maju, maka sesudah saling gebrak dengan Leng BWE Hang masih belum ada tanda bakal kalah. Sementara itu Buging Yao yang tidur sekamar dengan ia lancu, setelah lewat tengah malam masih belum terjadi apa-apa maka ia berkata, mungkin akal Fopepek ini tiada berhasil, belum tentu musuh mau masuk perangkapnya. Tapi tiada jeleknya kita berjaga, ujar lancu. Di luar ada lengtai hiap yang meronda, bila musuh benar-benar datang, mungkin belum sampai menerobos masuk kampung sudah kena dibereskan olehnya masakah kita punya bagian lagi kata Ging Yeo pula. Karena sudah tiga malam berturut-turut berjaga, maka Ging Yeo rada letih dan mengantuk. Sebaliknya ia lancu. Tetap mengumpulkan semangat menjaga dengan pedang terhunus. Selang tak lama ketika lancu merasa mengantuk, tiba-tiba tercium olehnya ada bau wangi yang sayup-sayup tertiup masuk dari luar hingga membuat orang mabuk. Selaka teriak lancu mendadak. Dan saat itulah dari luar lantas melompat masuk dua orang melalui jendela. Hahaha, inilah dia, dua nona cantik berada di sini semua kata seorang di antaranya dengan suara benci sambil tertawa. Nyatai ala Hek Hwi Hong. Dalam pada itu cepat sekali pedang lancu sudah menusuk dan ketika Hek Hwi Hong menangkis dengan kipasnya mendadak terdengar suara gemerincing, rusuk kipasnya telah tertabas kutung semua. Berbareng beberapa puluh jarum lembut yang tersembunyi di dalam kipas itu pun menyambar keluar. Tapi lancu memutar pedangnya hingga semua jarum itu tergoncang balik. Sama sekali Hek Hwi Hong tak menduga ia lancu bisa begitu liai, keruan ia menjadi kebuakan malah melayani jarum sendiri yang hendak makan tuanya itu. Dari samping lekasian hunting mengebas lengan bajunya hingga jarum-jarum itu tersapu jatuh, menyusul tubuhnya mendadak melompat ke atas dengan tipu jongeng bokto atau elang tua menyambar kelinci, liai sekali buging iaoh hendak dicambretnya. Sebagai seorang ahli silat yang selamanya waspada, baru saja Ging Yeoh layap-layap mengantuk tadi, karena keributan itu segera ia pun sadar kembali, cuma pandangannya menjadi rada kabur dan tenaga seakan hilang. Ketika jamretan Sian Hunting tiba, dalam ancaman bahaya itu tiba-tiba Ging Yeoh ingat pada tipu lihai yang tunggal ciptaan pekkoat moli yang disebut bus yang toat beng atau setan jahat mencabut nyawa, cepat ia menjatuhkan diri ke lantai, dan kedua kakinya terus menendang pekji hiaf di lutut musuh. Ketika Sian Hunting mengkeretkan tubuh menghindarkan tendangan itu, segera juga buging Yeoh menggelinding pergi ke samping. Dalam pada itu dari belakang pedang ia lancu telah menusuk pula tanpa membalik, Sian Hunting meraup ke belakang, kelima jarinya bagai catok hendak menangkap pergelangan tangan si gadis. Namun lancu pun tidak kalah cepatnya, sedikit memutar ke samping, kembali ia menusuk lagi. Tapi Sian Hunting juga gesit luar biasa, ketika kipasnya ia gunakan, tahu-tahu iga si gadis hendak ditotoknya pula. Sementara itu lancu merasakan kepalanya sakit seakan-akan pecah, meski ilmu pedangnya amat bagusnya, tapi untuk melawan Sian Hunting sesungguhnya tak sanggup lagi, terpaksa ia harus main berkeli terus. Melihat gadis itu sudah menghisap asap dupa pemabuk masih begitu hebat ilmu silatnya, mau tak mau Sian Hunting terperanjat juga. Di lain pihak Hek Hwi Hang telah menggunakan kesempatan baik itu hendak menggerayangi buging Yeoh. Tapi belum tangannya menyentuh tubuh si gadis, tiba-tiba terdengar di luar jendela ada suara tertawa dingin orang. Menyusul mana tahu-tahu Hek Hwi Hang sendiri yang terjungkal malah. Sebagai jagoan, cepat luar biasa Sian Hunting mengayun tangannya, satu sinar emas mencelat kembali keluar hingga ia terhindar senasib dengan sengkawan, habis itu segera ia pun membentak, perempuan keparat, berani membokong. Saat itu Cio Kto Anyo yang menyambitkan senjata rahasia anting emas dari luar itu sudah bisa berkelit terhadap anting yang disampuk balik oleh Sian Hunting tadi itu. Dalam pada itu bagai burung Hunting sudah melayang keluar jendela juga. Tentu saja Cio Kto Anyo tidak membiarkan orang lolos, kontan ia sambut musuh dengan sekali bacokan ke atas kepala dengan mgokim kiam hoat yang lihai. Namun Sian Hunting ternyata tidak berkelit, sebaliknya terdengar ia menggertak, kena berbareng itu kipas bajanya malah digunakan menotok pergelangan tangan Cio Kto Anyo. Cio Kto Anyo bukanlah lawan lemah, ia tertawa dingin sambil menarik kembali pedangnya dan lantas membabat pula dari jurusan lain, dalam sekejap saja beruntun ia sudah memberondong musuh dengan empat kali serangan. Baru kini Sian Hunting kenal lihainya nyonya tua ini, ia terperanjat, dan segera hendak angkat langkah seribu alias kabur. Namun belum ia melangkah jauh, dari pojokan yang gelap mendadak muncul seorang tua berpakaian rajin bagai kaum cendekiawan yang lemah gemulai, dan berjenggot panjang melambai. Tanpa bicara Sian Hunting mengangkat kipas bajanya lantas menotok, orang tua itu menggeraki pedangnya pelahan, tetapi membawa tenaga tersembunyi yang luar biasa besarnya. Begitu kipas Sian Hunting menempel pedang, segera ia berpikir hendak membarengi dengan tipusan cuwi-tuwi-ciu atau mendorong perahu menurut arus air, yakni mendorong kipas ke atas untuk memotong jari tangan lawan. Tak ia duga, kipasnya ternyata seperti melekat pada pedang lawan, jangan kata disurung memotong ke atas, sedang untuk menggeser saja susah. Lekas Sian Hunting mengumpulkan seluruh tenaganya, kipasnya ia coba tarik, berbareng mana ia menyerang pula dengan satu tipu kimna-ju atau gerakan mencekal dan menangkap, dengan begitu ia dapat melepaskan diri, lalu tubuhnya melesat, segera ia pun melompat turun. Si orang tua itu adalah Fo Jing Chu. Dengan senyum simpul tersungging di bibirnya, bersama Chiok To Anyo segera mereka mengejar musuh. Dan ketika Sian Hunting melompat ke bawah, baru saja menancapkan kakinya di bawah loteng, tahu-tahu ia sudah dinantikan oleh Hui Angkin. Dengan pecut panjang jang diayunkan hingga menerbitkan suara keras, segera Hui Angkin hendak melilit kipas baja Sian Hunting. Dengan ilmu silatnya yang memang cukup sempurna, Sian Hunting menangkis beberapa kali serangan, akan tetapi lebih. Dari itu, ia sudah merasa payah sekali, ia mengerti tak akan unggulan buat melawan terus, maka tiba-tiba jarinya menekan kipasnya yang mempunyai alat rahasia beberapa anak panah beracun secepat kilat lantas menyambar. Waktu Hui Angkin menyabet dan menyapu dengan pecutnya untuk membersihkan serangan panah itu, dengan cepat Sian Hunting telah melompat pergi pula, dan selagi ia hendak menerobos keluar pintu, tiba-tiba terdengar suara gertakan, berbareng mana muncul seorang tua beroman merah, Orangnya belum sampai, tapi kakinya telah melayang lebih dahulu, kedua kalanya berterbangan menendang dengan Lian Go An Wan yang tui, hingga Sian Hunting dipaksa mundur ke dalam lagi. Orang yang muncul mendadak ini bukan lain daripada Ciok Tian Xing. Melihat sekelilingnya penuh dengan jago-jago yang jarang ditemui selama hidupnya, Sian Hunting mengerti bahaya apa yang bakal menimpa dirinya, namun sebaliknya ia lantas tinggal diam berdiri saja dengan kipasnya melintang di dada, Kemudian dengan bergelak tertawa ia berkata, haha, menang dengan mengandalkan orang banyak, aku Sian Hunting hanya punya satu kepala, jika kalian menginginkan, sekali-kali aku takkan berkerut kening. Akan tetapi Fo Jing Chu, Ciok To Anio, Hui Angkin dan Ciok Tian Xing Bungkam, mereka tidak menggubris ocehan orang, melainkan terus berdiri di empat penjuru. Hektometer, jangan kau jual lagak, mendadak terdengar suatu suara seram menggema di pinggir telinga memecah kesunyian. Cukup bila kau mampu menerima tiga kali seranganku, segera aku akan melepaskanmu, pasti tidak mempersulit suara itu kecil, tetapi menusuk telinga, tiap perkataannya sangat jelas. Sian Hunting memandang dengan mata memelalak, tapi ia hanya mendengar suaranya dan tak nampak orangnya. Dan ketika ia sedang heran dan terkejut, mendadak suara aneh itu. Menggema pula di pinggir telinganya. Sepasang mati anjingmu yang lamur ini, mana bisa kau melihatku? Dan baru suara itu lenyap, tiba-tiba di tengah-tengah kalangan telah bertambah seorang tua kurus kecil. Orang ini ialah Sin Leong Chu, ia berperawakan pendek kecil, gerak tubuhnya aneh dan cepat, secara mendadak ia telah menongol di tengah kalangan. Keruan saja membuat Sian Hunting sangat terperanjat. Sian Hunting sudah biasa malang melintang selama beberapa puluh tahun di Kang Lam, dengan sendirinya adalah ahli dalam membedakan kualitas orang. Maka ia pun Tau Sin Leong Chu mempunyai latihan lewekang yang mendalam sekali, cukup tentang kemahiran. Kera mengumandangkan suara tadi, belum tampak orangnya, suaranya telah menggema di pinggir telinga erang. Kekuatan dalam ini saja sudah sampai di puncaknya yang belum pernah ia jumpai. Tetapi Sian Hunting sendiri juga mempunyai keuletan latihan selama beberapa puluh tahun, walaupun ia tahu dirinya bukan tandingan Sin Leong Chu. Tetapi kalau untuk tiga gebrakan atau serangan saja betapapun kau tak nanti bisa merobohkan aku, demikian pikirnya. Setelah mengambil keputusan itu, maka dengan suara lantang segera ia membentak. Betulkah katamu tadi? Siapa yang berguyon denganmu, Sahut Sin Leong Chu? Nah, hitunglah yang betul, serangan pertama segera aku akan membuatmu menubruk tanah. Menyusul itu, tiba-tiba Sian Hunting merasa bayangan orang berkelebat di depannya, lengan baju Sin Leong Chu yang panjang lebar berterbangan mirip tangan raksasa dari atas lantas menyambar ke mukanya berbareng. Kereng mana sikut kirinya pun menyodok ke dada dan kakinya menendang ke lututnya serangan aneh dari Sin Leong Chu ini, sekaligus telah menyerang tiga tempat lawan, bagian atas, tengah dan bawah, untuk bisa menghindarinya tiada jalan lain terkecuali harus menggunakan gerakan gun tetong atau bergulung di tanah, salah satu dari gerakan. Yang Jing Cap Wehoan atau 18 Jum Palitan dari Yang Jing, lebih dari itu tiada jalan lain lagi buat menghindarkan serangan tadi. Oleh karena itu, Sian Hunting tak sempat berpikir panjang lagi lantas merobohkan diri mengelundung ke bawah untuk kemudian disusul dengan satu gerakan lehai pakting atau ikan lelem letik, lalu ia pun bangkit kembali. Dengan begitu ia betul-betul telah dibikin menubruk tanah seperti dikatakan Sin Leong Chu tadi. Dalam pada itu suara aneh tadi kembali menggema pula dan kini serangan kedua akan membuat kau bolak-balik terputar. Belum Sian Hunting tenang oleh serangan tadi, tiba-tiba tertampak Sin Leong Chu dengan tangan kiri mengepal dan tangan kanan mengulur jari sedang kaki kiri agak berjinjit. Dengan gerakan kim kehtoklip atau ayam emas berdiri satu kaki, telah berdiri di sampingnya dengan kepalan siap untuk memukul ke dada dan jarinya mengarah ke bawah iga, kakinya yang berjinjit berubah dengan gerakan sip jipai ian atau menyebar teratai keempat penjuru. Dengan kuda-kuda yang siap sedia ini dapat segera dibuat menendang selangkangan atau mendupak perut, asal sekali bergerak saja segera bisa membuat musuh roboh tak berkutik. Sian Hunting mengerti bahaya yang mengancam jiwanya, terpaksa berdiri tak bergerak, seperti tidak bersiap-siap, tetapi sebenarnya berjaga-jaga dengan ilmu silat yang tinggi untuk melindungi seluruh tubuhnya. Tetapi Sin Leong Chu tertawa dingin, ia melembungkan dada dengan lagak seperti hendak menubruk maju. Karena itu Sian Hunting mengira dirinya akan diserang, secepat kilat ia memutar kakinya, dan betul saja ia telah berputar bolak-balik yang sebenarnya adalah gerakan Pat Kua Ye U Bin Hoat atau berputar tubuh menurut Pat Kua, untuk melayani serangan musuh yang serentak. Dan kecuali gerakan ini, memang tiada jalan lain lagi untuk mengelakan serangan. Tak taunya Sin Leong Chu tadi hanya bergerak pura-pura saja, ia tidak menubruk kesungguhan, tapi ia menunggu setelah. Sian Hunting sudah agak lambat memutar tubuhnya barulah mendadak ia menggertak pula, sekarang serangan ketiga segera akan kulemparkan kau keluar pintu. Setelah itu kedua tangannya bergerak, secepat kilat di antara angin pukulan dan bayangan tubuhnya, sekonyong-konyong terdengar Sian Hunting menjerit terus mencelat pergi beberapa tombak jauhnya sungguhpun begitu. Dalam keadaan bahaya itu, masih sempat juga Sian Hunting melontarkan satu serangan balasan yang liai, diam-diam ia mengumpulkan tenaganya untuk menghancurkan kipasnya sendiri, dalam mana belasan panah beracun segera menyambar ke arah Sin Leong Chu semua. Sin Leong Chu tidak menduga bahwa musuh masih bisa balas menyerang, maka ia pun terkejut, lekas dengan tipulit Ho Chiong Tian atau burung bangau menjulang ke langit, ia meloncat tinggi ke atas. Pada kesempatan itulah Sian Hunting kabur keluar yang segera dikejar oleh Fo Jing Chu dan Hui Angkin dengan kencang. Kembali mengenai Leng Bwe Hang yang sedang menempur Teng Bong Sian Su dengan sengit itu, karena setanding dan sembabat, maka sudah lama masih belum tampak siapa unggul atau asor. Lama-lama Leng Bwe Hang menjadi tak sabar, ia mengubah gerak tubuhnya, sepotong robekan jubah orang yang disobeknya tadi ia puntir kencang hingga mirip sepotong toya pendek, ia memainkan kiam hoat yang baru saja dapat dipelajarinya dari sang guru di waktu akan wafat itu. Kiam hoatnya yang baru ini ternyata sangat hebat, ia memainkan menurut gerakan senjata tajam, potongan toya dan kasa atau jubah padri itu di tangannya lantas mirip seperti sebatang pedang yang bisa menusuk, membabat dan menacop. Sampai suatu saat yang menentukan, tiba-tiba terdengar suara robekan yang keras, sepotong jubah di tangan Leng Bwe Hang itu telah dapat melilit bagian lain yang ada pada Tian Bong Sian Su. Ketika Bwe Hang memuntir dengan kuat, tahu-tahu potongan jubah di tangan Tian Bong hancur menjadi robekan kain yang kecil. Bwe Hang masih tidak berhenti, mendadak ia menghantam pala dengan sebelah tangannya, menyusul itu terdengarlah jeritan ngeri Tian Bong Sian Su, ia terus membalik tubuh dan segera hendak kabur. Dan selagi Bwe Hang bermaksud mengejar, pada saat itulah ia merasa dari belakang ada angin berkesiur, maka ia urung mengejar, sebaliknya ia membalikkan tangannya lantas menghantam ke belakang. Aduh terdengar jeritan orang di belakangnya sebaliknya Leng Bwe Hang pun merasa tenaga orang ini sangat besar. Kiranya orang ini bukan lain ialah Sian Hun Ting yang hendak buron dengan dikejar Fou Jing Chu dan Hui Ang Kin. Karena pukulan Leng Bwe Hang tadi, seluruh tubuhnya menjadi lemas sakit, belum beberapa langkah ia berlari, Fou Jing Chu sudah keburu menyandaknya, jarinya menotok dan segera Sian Hun Ting dibikin tak berdaya dan terguling. Dalam pada itu, dengan membawa kedua muridnya, Tian Bong Sian Su berhasil kabur. Karena harus menempur Tian Bong dengan sengit, Bwe Hang menjadi lengah sehingga Sian Hun Ting dapat menerobos masuk ke kampung, ia lalu minta maaf pada Fou Jing Chu. Dua penjahat sudah dapat ditangkap, buat apa Leng Tai Hiap memikirkan lagi, kata Jing Chu. Habis itu mereka beramai-ramai lalu menggiring Sian Hun Ting kembali ke dalam kampung. Sementara itu Chok Titik To An Yeo sedang duduk di ruangan tengah dan memeriksa Hek Hui Hang. Setelah berada di dalam, Fou Jing Chu menekan pundak Sian Hun Ting dengan kedua tangannya sambil mengertak. Untuk tujuan apakah kalian datang ke barat laut sini tanyanya dan mengapa berani menerobos ke Bukoh Cengs ini? Lekas kau mengaku, kalau tidak, kedua tanganku sedikit bertenaga saja aku akan meremukan tulang pundakmu dan memusnahkan ilmu silatmu dahulu. Sian Hun Ting mengenal Fou Jing Chu sebagai tokoh ternama dari Bukek Pei, karena itu ia lantas berteriak, Fou Jing Chu, tak perlu kau mendesaku. Setelah itu ia memandang sekejap pada Hek Hui Hang yang diringkus itu, kemudian ia berkata pula dengan menghela nafas panjang. Pendeknya, binatang inilah yang membuat celaka aku. Habis mana, sekuatnya ia mengunyah lidahnya sendiri, dan setelah menjerit beberapa kali, ia menyemburkan darah dan roboh terguling, nyata ia telah membunuh diri. Pelahan Fou Jing Chu menghela nafas, mendadak ia teringat sesuatu, ia mengulur tangan dan meremas ke bawah rahangnya Hek Hui Hang. Keruan saja yang disebut belakangan ini menjerit kesakitan karena giginya telah rompal semua oleh remasan keras Fou Jing Chu, dan darah bercampur gigi yang rontok itu ia muntahkan ke tanah. Kiranya Fou Jing Chu khawatir kalau Hek Hui Hang meniru kerusian Hun Ting menggigit lidah sendiri untuk membunuh diri, maka ia telah mendahului meremas rahangnya. Lebih baik kau bunuhlah aku jerit Hek Hui Hang saking sakitnya. Akan tetapi Fou Jing Chu malah menepuk tengkuknya sambil menggertak pula kau mau mengaku atau tidak? Karena tepukan itu, Hek Hui Hang menjerit ngeri, suara perkataannya menjadi samar-samar tapi masih bisa ditangkap apa yang dikatakannya. Katanya aku datang ke daerah perbatasan ini terpaksa oleh karena diuber-uber Chiok Chin Hui dan Beng Bui. Dan Tian Bong Sian Su yang menyuruh kami ke sini. Tian Bong yang menyuruhmu ke sini tanya B.W.E. Hong, ke sini untuk keperluan apa? Hek Hui Hang bungkam, ia tidak menjawab pertanyaan orang, ia hanya memandang sekejap ke arah Buging Yeo untuk kemudian menundukkan kepalanya. Karena itu, Buging Yeo menjadi merah mukanya ia menjadi gusar juga, dengan sekali gablok ia memukul remuk batok kepala Hek Hui Hang. Ya, nona bu, memang tak bisa menyalahkanmu yang menjadi gusar, tapi masih terlalu murah bagi Jahanam ini, kata B.W.E. Hong tertawa ketika mayat Hek Hui Hang digeledah. Dapat diketemukan sepucuk surat yang Tian Bong kirim padanya isinya menyuruh dia mengacau ke Bu Keh Cheng, kemudian membawa surat itu pergi menemui Chow Chow Lam. 72 dolar 729 Kiranya Chow Chow Lam juga tahu bahwa Bu Go An Ing telah mendirikan perkampungan pula di padang rumput, tetapi ia pandang arang sebagai penyakit kulit yang tak berarti, maka ia tidak ingin membereskannya sendiri, ia minta Tian Bong dan kawan-kawannya yang membereskan Bu Keh Cheng. Sebaliknya Tian Bong Sian Su telah berkomplot pula dengan Sian Hun Ting yang sementara itu juga telah buron sampai di daerah perbatasan ini, ia minta Sian Hun Ting dan kawan-kawan pergi menyelidiki dahulu. Tak taunya Hek Hui Hang menjadi nekat karena tabiatnya yang memang suka akan para selok, pada hari pertama ia masuk perkampungan itu, ia telah melihat Bu Ging Ye Au. Karena itu tidak sempat menunggu kedatangan Tian Bong Sian Su, ia lantas mendatangi kampung itu malam-malam bersama Sian Hun Ting dengan maksud akan petik bunga. Tetapi ia hampir dibacok mampus oleh Bu Go An Ing, beruntung ada panah beracun Sian Hun Ting, sehingga bisa menyelamatkan diri. Waktu untuk kedua kalinya mereka kembali lagi hendak men gelah sesudah bergabung dengan Tian Bong, mereka telah membagi dalam dua kelompok. Tak terduga lagi terbentur pula dengan banyak ahli silat dan akhirnya tamatlah riwayatnya. Melihat Kerecoh Chiao Lem mengumpulkan orang pandai dari berbagai penjuru, agaknya tidak terlalu lama lagi pasukan Bu An tentu akan menjajah kemari secara besar-besaran, kita harus berjaga-jaga dengan baik, ujar Bwe Hang akhirnya sesudah berpikir sejenak. Besok aku segera akan memerintahkan orang pergi mengundang semua kepala suku bangsa di Sinti yang selatan dan tunduk pada perintah Li Kong Chu, segera Hui Angkin berkata dengan bersemangat. Pahlawan wanita kita telah bersedia mencurahkan tenaganya kembali, itulah bagus sekali, aku bersedia menyumbangkan seluruh tenagaku yang tak berarti sebagai perintis, kata Li Jaksim merendah sambil menghormat. Kalian tak usah saling sungkan pula, kata Bwe Hang tertawa. Semua orang telah letih dalam beberapa hari ini, baiknya besok saja dirundingkan lagi. Kalian semua adalah orang-orang yang selalu sibuk dengan apa yang disebut urusan negara, sebaliknya aku adalah orang yang sudah biasa hidup sepi dan menganggur, mengenai urusan kalian itu sempun aku tidak tertarik, tiba-tiba terdengar Sin Leong Chu berkata dengan kerlingan matanya yang aneh. Maka aku akan kembali ke Tian San saja untuk meyakinkan ilmu pedang. Nah, maafkan aku tidak tinggal lebih lama lagi. Akan tetapi segera ia ditahan Leng Bwe Hang. Sinto aku, jika kau akan pulang juga tak perlu harus buru-buru, katanya. Tunggulah sampai besok, aku masih ada sesuatu yang akanku beritahukan padamu. Ya, sudah, mengingat kau pernah menolong jiwaku, aku menurut kau, ujar Sin Leong Chu. Tetapi kalau kau ingin aku ikut campur urusan tetek bengek, itulah aku tidak sudi. Dan semalam telah lewat pula, besok paginya, baru saja Fajar meningsing, I.L. Leng Chu sudah berjalan-jalan di lapangan rumput di luar kampung. Sesudah turun gunung, perasaan si gadis menjadi bergolak, padang rumput luas di Sin Kiang ini adalah tempat perjuangan. Mendiang ayahnya dahulu, boleh dikata selama hidupnya ayahnya melewatkan di padang rumput. Oleh karena itu, terhadap padang rumput luas di Sin Kiang, ia pun merasa ada semacam kesan yang mendalam sekali yang susah diutarakan, mirip seperti perasaan terhadap ayahnya. Pagi sekali ia sudah bangun, perlunya Ialah untuk menanti Leng Bwe Hang buat mengutarakan rasa rindunya kepada ayahnya almarhum dan perasaan sayangnya terhadap padang rumput. Selagi I.L. Leng Chu termenung melamun sendirian, tiba-tiba dilihatnya di padang rumput itu ada seorang lain lagi yang juga sedang berjalan-jalan sendirian. Waktu ia mendekatinya, orang itu telah memanggilnya, Leng Chu, demikian pagi kau sudah bangun orang ini ternyata Tioh Wachiau adanya. Maka pemuda itu pun berlari-lari memapak si gadis. Sesampai di depan Leng Chu, mendadak ia berdiri tegak dan memandang terkesima. Eh, apakah kau menjadi gendeng, apa yang kau lihat tanya Leng Chu heran. Rambutmu, Leng Chu, rambutmu ini seru Wachiau tiba-tiba. Leng Chu menjadi bingung, ia membelai rambutnya sendiri dengan tak mengerti. Rambutku? Rambutku kenapa tanyanya? Rambutmu sudah hitam semua, seujung rambut putih jua tiada lagi teriak Wachiau pula kegirangan. Setelah itu, ia menarik gadis itu bercermin ke tepi sebuah kolam, maka jelas terlihat rambut yang hitam gombio mengkilap. Karena itu, Leng Chu sendiri terkesima hingga tak sanggup berkata-kata. Adik Lan, sungguh kau manis sekali kata Wachiau memuji sambil memegang tangan si gadis dengan mesra. Tak terduga tiba-tiba terdengar Leng Chu menghela nafas. Peduli apa rambut putih atau rambut hitam, semua itu tiada pengaruhnya atas diriku, demikian katanya rambut putih tak usah sedih dan rambut hitam pun tak perlu dibuat girang, yang pasti ialah aku harus mengikuti jejak Hwi Angkin. Tio Hwachiau menjadi heran mendengar kata-kata orang. Hi, bukankah kau telah lari keluar dari pegunungan sunyi itu karena kau tidak ingin dikurung oleh nyatanya cepat? Nyata sedikit pun kau tak memahami aku, juga tidak memahami Hwi Angkin, kata Lan Chu. Kini Hwi Angkin sudah bukan Hwi Angkin yang dulu lagi, aku dan dia kini sudah tidak berada di pegunungan sunyi lagi, tetapi berada di padang rumput. Kini aku sangat menjunjung dan menghormati dia, sama seperti aku menghormati Leng Siok Siok. Kiranya sesudah mengalami pukulan hebat oleh peristiwa dulu itu, Lan Chu telah terpengaruh oleh perkataan Leng Bwe Hang hingga diam-diam telah lari dari Tian San. Cinta kasihnya terhadap Tio Hwachiau walaupun belum lenyap, tetapi rasa cintanya sudah diselimuti oleh suatu perasaan lain yang luar biasa. Perasaan itu ialah perasaan cinta terhadap padang rumput, ia akan mewarisi cita-cita ayahnya untuk menolong dan menghindarkan rakyat penggembala di padang rumput dari penderitaan. Begitulah cita-cita itu telah membakar jiwanya rindu kasih terhadap mendiang ayahnya yang mendalam itu telah merebut hatinya, rasa cinta asmaranya sebaliknya telah terdesak ke sudut lain. Maka kini ia belum sempat mempersoalkan cinta asmara, tentang rambutnya yang putih telah kembali menjadi hitam, lebih-lebih tidak mendapat tempat di hatinya. Maka Hwachiau terdiam dengan paras muram, tetapi pelahan ia pun dapat memahami perasaan kekasihnya itu. Adiklan, mengertilah aku sekarang katanya kemudian sambil menarik tangan si gadis. Waktu ayahku tewas di tangan musuh, hatiku tak kala itu juga penuh api yang berkobar-kobar ingin membalas dendam tanpa memikirkan hal-hal lain. Tetapi, bila kita selalu berada bersama toh itu juga tidak merintangi perjuangan kita. Karena kata-kata terakhir ini paras lancu agak kemerahan. Sudahlah. Lihat itu, Leng Syok Syok telah datang katanya sembari melepaskan tangan orang. Ketika itu terlihat Leng Bwe Hang berjalan berendeng bersama Sin Leong Chu sedang menuju lapangan rumput, tak lama kemudian tertampak Fo Jing Chu dan yang lain pun menyusul datang. Pagi sekali, lancu, sapa Bwe Hang waktu nampak si gadis. Dan ia pun tersenyum melihat juga Hua Chiao berada di situ. Tetapi bila melihat Hua Chiao bermuka muram tak berkata-kata, Bwe Hang merasa heran juga. Leng Bwe Hang, kau mengajakku ke sini ada urusan apa? Leng Bwe Hang, lekas katakan sementara terdengar Sin Leong Chu bertanya. Tapi Bwe Hang tak menjawab, hanya diambilnya pedang yang menyelip di pinggangnya dan diangsurkan pada Sin Leong Chu. Coba lihatlah, bagaimana pendapatmu tentang pedang ini katanya kemudian. Sin Leong Chu mengamati pedang itu dengan teliti, habis itu ia menyentilnya beberapa kali sambil bersiul panjang. Ini adalah pedang pusaka golongan Tian Leong Pei di Tibet, dari mana kau bisa memperolehnya tanyanya kemudian. Kiranya kau juga kenal asal usul pedang ini, kata Bwe Hang tertawa. Apakah kau suka akan pedang ini? Jika pedang ini berada di tangan si kepala gundul Tian Bong itu, mungkin aku akan merebutnya, ujar Sin Leong Chu. Tetapi kini berada di tanganmu, tak nanti aku merebutnya. Kalau memang kau suka, boleh lantas ku berikan nadamu ujar Bwe Hang tertawa terbahak-bahak. Sungguh Sin Leong Chu menegas dengan ragu. Tentu saja hanya sebatang pedang, apa yang perlu? Disayangkan, aku selamanya tak pernah menggunakan Pohyam, juga tak pernah dikalahkan orang kata Bwe Hang pula. Tiba-tiba Sin Leong Chu mengayunkan pedang di tangannya itu sambil biji matanya yang aneh itu berputar. Ha, Leng Bwe Hang, agaknya kau khawatir aku tidak mau menerima pedang ini, lantas kau sengaja memancing aku, serunya kemudian. Baik, aku terima kebaikanmu ini, tapi tetap aku masih akan bertanding pedang denganmu. Bagus. Kita boleh bertanding sekarang juga, Bwe Hang menerima tantangan itu. Kita berhenti asal salah satu bisa menutul dan tak usah memikirkan tentang kalah atau menang. Sementara itu Kui Tiong Bing telah membawakan satu ember kapur. Leng Bwe Hang mengeluarkan jingkong kiam yang biasa ia pakai, lantas ia mencobloskan ke dalam kapur, kemudian melompat pergi sambil berseru, Nah, marilah sini. Nampak mereka akan bertanding, Lelan Chu dan Buging Ye Ao terheran-heran, hanya Fou Jing Chu yang tersenyum saja sambil mengelus jengkotnya. Leng Bwe Hang tahu ilmu silat Sin Leong Chu sangat tinggi, lebih-lebih paling belakang ini ia telah memperoleh pelajaran tatmokiam hoat pula, Kalau tidak diuruk dengan budi dan diatasi dengan kewibawaan, tak mungkin bisa menaklukannya oleh karena itu, sesudah diberi pedang, ia tepat pula dengan janji yang dulu untuk bertanding pedang dengan orang. Fou Jing Chu sudah berpengalaman, sudah tentu ia dapat menangkap maksud Leng Bwe Hang. Adalah sebaliknya I Elan Chu dan Buging Ye Ao diam 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 kuatir, mereka pernah menyaksikan ilmu silat Sin Leong Chu yang liai, dengan berdua mereka mengeroyok saja masih tak bisa mengalahkan Sin Leong Chu yang bertangan kosong. Kini Sin Leong Chu bertambah memakai pedang, tentu saja seperti harimau tumbuh sayap, mereka kuatir Leng Bwe Hang tak sanggup melawannya. Oleh karena kekhawatiran mereka, maka mereka bersiap berdiri di luar kalangan agar bila perlu segera memberi pertolongan. Begitulah dengan pedang melintang di dada Sin Leong Chu berdiri berhadapan dengan Leng Bwe Hang, kedua matanya memandang tak berkedip, tetapi lama sekali masih belum tampak mereka bergeberak. Selagi semua merasa heran oleh sikap mereka itu, sekonyong-konyong Sin Leong Chu duduk ke bawah malah, dengan cepat ujung pedangnya mencukil ke atas, segera Leng. Bwe Hang tekan pedangnya menahan serangan lawan, tetapi secepat kilat Sin Leong Chu lantas berputar beberapa kali di bawah. Gerak serangan kilat ini, kecuali beberapa orang tertentu, yang lain pada hakikatnya tidak mengetahui bilakah ia telah bangkit berdiri kembali. Tatmokiam Hoat memang ajaib sekali, kata Fo Jing Chu melelet lidah pada Chiyokto Aniyo. Dalam gerakan naik turun tadi, sekejap saja ia sudah melontarkan belasan serangan aneh, kalau bukan Leng.Bwe Hang, memang sungguh sukar untuk menahannya. Waktu mereka memandang kalangan pertempuran, keadaan kembali telah berubah, Sin Leong Chu kini mirip seperti seorang mabuk keras, langkahnya sempoyongan, kadang melompat ke atas sebagai Garuda yang hendak menerkam dari atas, tempo-tempo ia menubruk ke bawah seperti kupu-kupu menari di antara tangkai bunga, pedangnya menusuk ke kiri dan menggores ke kanan, kelihatannya bukan kera orang bersilat, tetapi sebenarnya tiap gerakannya membawa banyak perubahan. Di pihak lain Leng.Bwe Hang melayani lawannya dengan tenang, ia memainkan sinikiam Hoat dari Tian San yang hebat, menyerang sambil berjaga. Kalau menyerang ia memutar pedangnya demikian kencang, dan kalau berjaga ia memikir lawannya tak berdaya. Karena itu, Tatmokiam Hoat yang begitu aneh dan hebat tetap tak bisa melukai Leng.Bwe Hang sedikitpun. Sampai pada saat Sin Leong Chu sudah tak sabar lagi, mendadak ia berseru aneh, gerakiam Hoatnya berubah lagi, di seluruh penjuru kalangan pertempuran kini hanya tampak bayangan Sin Leong Chu saja pedangnya bersinar berkilauan bagai bintang berkelip-kelip di langit dan seperti salju yang menghambur turun. Dalam keadaan demikian ini, bayangan tubuh Leng Bwe Bong terkurung rapat oleh sinar pedangnya bahkan PK Jing Chu sekalipun tak bisa lagi melihat jelas entah dengan care bagaimana kini Leng Bwe Hang harus menjaga diri. Jika orang lain menguatirkan Leng Bwe Hang, adalah Sin Leong Chu sendiri sebaliknya menarik napas dingin. Kelihatannya Leng Bwe Hang terkurung oleh sinar pedangnya tetapi sebenarnya dengan kiam Hoat yang tiada taranya Leng Bwe Hang membalas tiap serangan lawan. Sin Leong Chu merasa di depannya seperti terbentang tembok baja dan pagar tembaga yang tak mempan oleh serangannya, di mana pedangnya sampai, di situ lantas terbentur kembali oleh suatu kekuatan yang luar biasa besarnya malahan sebaliknya kadangnya harus menghindarkan daya melekat dari kiam Hoat Leng Bwe Hang yang hebat dengan begitu, pertempuran itu telah berjalan ratusan jurus. Pandangan orang yang menonton telah menjadi kabur dan mati berkunang-kunang. Pada saat itu juga, mendadak Leng Bwe Hang melompat keluar, sedang Sin Leong Chu meloncat tinggi disusul dengan segalung sinar perak telah menyapu ke pinggang Leng Bwe Hang. I. L. An Chu dan Bu Ging Ye A. O. sama menjerit terkejut keduanya sama-sama memburu maju, tetapi Cheok Tian Sing lebih cepat dari mereka, ia mengangkat kedua tangannya dan mendahului di depan sambil membentak, Sin Leong Chu, binatang kau, berani kau mencelakai Leng Tai Hiap? Tak taunya belum berhenti suaranya tiba-tiba dilihatnya Leng Bwe Hang sudah berdiri di tempatnya sambil tersenyum simpul tenang, sebaliknya Sin Leong Chu bagai ayam jago yang telah keok, dengan lesu berdiri di tempat sejauh tiga tombak dari Leng Bwe Bong. Kiam Hoat Leng Tai Hiap betul-betul hebat aku mengaku kalah, demikian Sin Leong Chu berkata sambil memberi hormat. Sungguh tidak kepalang tercengangnya Cheok Tian Sing hingga mulutnya terngangat tak sanggup bersuara. Waktu ia menegasi, ternyata di baju Sin Leong Chu terdapat banyak bintik-bintik putih. Karena inilah baru ia mengerti duduknya perkara, kiranya bintik-bintik putih itu adalah kapur yang ditinggalkan oleh hujung pedang Leng Bwe Hang yang telah kena menotal badannya. Apabila dalam pertandingan tadi, benar-benar Leng Bwe Hang memandang Sin Leong Chu sebagai musuh, mungkin jiwa Sin Leong Chu sejak tadi sudah melayang di bawah pedangnya. Di lain pihak sambil mengangkat pedangnya melintang di dada, dengan tersenyum Leng Bwe Hang membalas hormat orang dan menjawab, Ah, Kiam Hoat Sinto aku juga hebat luar biasa setelah lebih 300 jurus, barulah kebetulan meleng sekali, sungguh aku luar biasa kagumnya. Di antara para penonton itu, ilmu pedang dari Tian San yang dipelajari Ie Lan Chu sudah ada 8 bagian masak, tapi dilihatnya hanya memenangkan sejurus saja. Jaleng Bwe Hang telah sanggup meninggalkan belasan tanda di tubuh Sin Leong Chu dalam waktu sesingkat itu, sungguh ia menjadi terkejut sampai ternganga sama sekali tak dikiranya ilmu pedang perguruan sendiri sebenarnya ada begitu hebat. Sesaat itu Sin Leong Chu merasa kagum tak terhingga dan merasa kikuk juga ia tak mengerti kera bagaimana harus bicara pula sekonyong-konyong Siok Tian Sing membentak lagi padanya Sin Leong Chu, laki-laki sejati harus bisa membedakan budi dan benci, ada budi tak kau balas, ada benci tak kau tuntut, lalu kau anggap ksatria macam apa dirimu. Mendadak Sin Leong Chu berpaling sambil mengangkat pedangnya membungkuk, aku terima petuahmu, Su Heng, demikian katanya. Ilmu silat lengtai hiap tiada bandingannya, aku hendak membalas budi susah juga hendak melakukannya tiada jalan lain aku harus ikut padanya dan bersedia menerima bantuannya untuk menuntut balas pembokongan Coh Chiao Lem atas diriku, habis itu segera aku akan pulang gunung tak kembali lagi. Tian Sing menjadi kurang senang, ia sangat mendongkol oleh kebebalan Sin Leong Chu yang tak kenal adat itu. Dan selagi ia hendak berkata pula, tiba-tiba dari jurusan lain di padang rumput itu beberapa penunggang kuda sedang mendatangi secepat terbang, setelah dekat orang itu segera melompat turun dan memberi hormat kehadapan Bu Goan. In sambil melapor, pasukan Buan telah masuk daerah Sinti yang secara besar-besaran. Kiranya beberapa orang ini adalah metu-metu yang dikirim Bu Goan In untuk menyelidiki perbatasan, di sana dari atas Hang Hwee Tai yang tinggi, dari jauh mereka sudah melihat pasukan besar musuh sedang bergerak masuk Sing Kiang, maka cepat mereka melaporkan. Perjalanan pasukan besar sangat lambat, sepanjang jalan tentu ada partisan penggembala yang menyergap mereka juga, maka sedikitnya harus belasan hari barulah mereka bisa menyerang sampai di sini, kata Fo Jing Chu sesudah berpikir. Dan dalam sepuluh hari ini, aku tanggung bisa menghimpun semua suku-suku bangsa di seluruh Sinti yang selatan ini, kata Hui Angkin. Tetapi pihak Bing Lok itulah yang merupakan cacing dalam perut, kata Bu Goan In. Bing Lok adalah kepala suku Tegar, dan bersama suku Kazak semuanya menetap di padang rumput Garsin, di padang rumput ini ada lagi belasan kelompok suku lain, tapi suku Kazak dan Tegar yang paling banyak. Meski Bing Lok hanya mendapat dukungan 3-4 kelompok suku saja tapi pengaruhnya cukup besar, bila pasukan Bu Goan datang, mungkin ia akan mengancam suku-suku bangsa lain agar tunduk pada perintahnya. Aku paling kenal orang Kazak, kami berdua saudara seperguruan selalu membantu bangsa Kazak bertempur, maka aku bersedia pergi ke padang rumput Garsin sana, ujar Bwe Hang ikhlas. Biarlah aku menghubungi orang Kazak dulu, kemudian barulah Bing Lok ditaklukan ke pihak kita. Mendengar itu, semua orang menganggap usuleng Bwe Hang itu terlalu berbahaya. Pengaruh Bing Lok di sana terlalu besar, kau seorang diri saja, mungkin akan kena tipu muslihatnya, kata Goan Ing. Ha selama hidupku entah sudah berapa banyak bahaya yang pernah kualami, kenapa harus takut pada seorang Bing? Lok sahut Bwe Hang tertawa apalagi aku masih mempunyai banyak kawan orang Kazak. Aku sendiri adalah suku Kazak, Tim Brung Sin Leong Chu tiba-tiba, 20 tahun lalu pernah aku berbuat sesuatu yang tak enak terhadap suku bangsaku, tatkala itu aku tak tahu salah, tapi kini sudah insyaf. Biarlah aku bersedia ikut Leng Tai Hiap ke sana, pertama untuk membalas Budi Leng Tai Hiap, kedua boleh juga buat menebus dosaku dulu itu. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.